Apakah beritanya benar? Setelah beberapa saat, Ning Minghe kembali sadar dan bertanya pada pria paruh baya itu. Itu benar. Kata pria paruh baya itu. Berengsek. Ning Minghe meraung. Pintu masuknya sudah ada bertahun-tahun, bagaimana bisa hilang tanpa alasan? Itu pasti ulah penjaga. Langkah ini sungguh kejam. Suge Mingyang muncul dan menghela nafas. Bukankah kamu ikut serta pada awalnya? Bukankah dia menyuruhmu untuk menghancurkan pintu masuknya? Kinfe yang mengangkat alisnya. Tidak. Suge Mingyang menggelengkan kepalanya. Kinfe yang mencibir, kalau begitu, apakah kamu menyesal bersama kami sekarang? Tentu saja. Kenapa aku begitu bodoh bersamamu? Jika aku bersama ular piton itu, aku pasti sudah meninggalkan dunia kura-kura hitam sejak lama. Suge Minghe sangat kesal. Tidak ada gunanya menyesal. Sekarang, meski kita menghilangkan tanda iblis, kita tidak bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam. Ningminghe menghela nafas dan menyingkirkan kristal gambar itu. Apakah tamu? Hilangkan tanda iblis. Suge Mingyang terkejut. Ningminghe berkata dengan tidak sabar, saya berkata meskipun tanda iblis bisa dihilangkan, saya tidak mengatakan itu bisa dihilangkan. Kinfe yang melirik Suge Mingyang, lalu memandang Ningminghe dan bertanya, siapa orang itu tadi? Apakah informasinya dapat dipercaya? Dia adalah penguasa kota dari sebuah kota kecil di bagian utara dunia kura-kura hitam. Entah kenapa, aku punya hubungan pribadi dengannya, jadi dia tidak boleh berbohong padaku. Kata Ningminghe. Kinfe yang menganggup dan merenung sejenak, lalu memandang Suge Mingyang dan berkata, mengapa kamu tidak pergi ke negeri iblis untuk melihatnya? Kamu punya banyak bawahan, tapi kamu tidak ingin mereka pergi. Kenapa kamu ingin aku pergi? Suge Mingyang berkata dengan tidak senang. Kinfe yang berkata, mereka tidak memiliki benda suci spasial yang kuat. Bagaimana jika mereka lari ke negeri iblis dan ditangkap oleh penjaga? Kalau begitu kamu bisa pergi juga. Kata Suge Mingyang. Ada yang harus kulakukan dan tidak bisa pergi. Kinfe yang mengerutkan kening. Apa itu? Mungkinkah karena lembah segel jiwa ini? Apakah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Suge Mingyang penasaran. Apakah kamu tidak mengganggu? Apakah kamu pergi ke negeri iblis atau tidak? Jangan ikuti aku. Kata Kinfe yang. Aku mengikutimu. Apakah lembah penyegel jiwa adalah rumahmu? Apakah hanya kamu saja yang bisa masuk? Suge Mingyang menggoda. Ningminghe berkata dengan marah, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Lembah penyegel jiwa adalah rumahku, jadi tentu saja itu adalah rumah Tuan Muda. Apa hubungannya denganmu? He he. Sepertinya memang ada rahasia yang tersembunyi di sini. Suge Mingyang tersenyum main-main. Kinfe yang sangat kesal. Dia memandang Ningminghe dan berkata, ayo pergi ke negeri iblis. Baiklah. Ningminghe menganggup dan membuka portal. Keduanya berjalan masuk satu demi satu. Suge Mingyang tidak mengikuti. Dia menatap lembah penyegel jiwa dan mencibir, saya ingin melihat rahasia apa yang ada di dalamnya. Suara mendesing. Sebelum suaranya memudar, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke Sol Siling Fali. Sungai erosi. Jembatan. Kinfe yang dan Suge Minghe muncul begitu saja. Ningminghe mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, saya selalu merasa bahwa tujuan Suge Mingyang mengikuti kita tidaklah sederhana. Aku tahu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Mungkin dia sedang mencari kesempatan untuk membiarkanku membunuhnya. Kata Kinfe yang. Biarkan kamu membunuhnya. Apa maksudmu? Ningminghe curiga. Mari kita bicara sambil berjalan. Kata Kinfe yang. Keduanya melintasi jembatan batu satu demi satu dan memasuki negeri iblis. Dalam perjalanan, Kinfe yang secara singkat memberitahu Ningminghe tentang situasi Suge Mingyang. Setelah mendengarkan, Ningminghe terkejut. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Dia mati sekali dan dibangkitkan kembali, dan kekuatannya melonjak pesat. Dia bahkan tidak perlu memahami arti mendalam menjadi dewa dan langsung melangkah ke alam dewa palsu. Ini terlalu aneh. Ningminghe bertanya, Tuan Muda, seni iblis macam apa yang dikembangkan Suge Mingyang ini? Aku tidak tahu. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu sepertinya kita harus lebih berhati-hati saat menghadapinya di masa depan. Ningminghe berbisik. Kinfe yang menganggup dan berbalik untuk menatap Ningminghe, berkata, Izinkan saya bertanya lagi, Apakah Anda dan Li Yun benar-benar tidak memiliki api alkimia kelas 9? Tidak-tidak. Ningminghe menggelengkan kepalanya seperti menumbuk bawang putih. Biar ku beritahu, aku bisa mengintip ke dalam pikiran batinmu melalui segel perbudakan. Tetapi karena aku menghormati dan mempercayaimu, aku tidak melakukan itu. Jadi aku ingin bilang, Tolong jangan mengecewakanku. Kata Kinfe yang. Saya, Ningminghe tampak sedikit ragu-ragu. Faktanya, Willow 3 sudah memberitahuku bahwa ada orang di Liga Fangu dan Liga Fangu yang memiliki api alkimia kelas 9. Tapi tahukah kamu kenapa aku tidak mengeksposnya di hadapanmu di kota Ion? Kata Kinfe yang. Mengapa? Ningminghe menatapnya dengan curiga. Kinfe yang berkata, Bagaimanapun, ada begitu banyak orang yang hadir, saya harus menyelamatkan muka Anda. Ningminghe tersenyum pahit dan mengangguk, berkata, Oke, saya akui, Li Yun dan saya memiliki api alkimia kelas 9. Setelah itu, Ningminghe berhenti, dan aliran cahaya keluar dari selah alisnya. Itu adalah api alkimia seukuran telapak tangan. Tapi itu berbeda dari api alkimia lainnya. Api alkimia ini berwarna emas kemerahan, menyelaukan dan memberikan ketajaman yang menusuk. Meskipun Li Yun dan saya memiliki api alkimia tingkat 9, karena kami tidak dapat menemukan tungku alkimia tingkat 9, kami tidak pernah menggunakan api alkimia tingkat 9 untuk memurnikan ramuan selama ini. Ningminghe berkata dengan menyesal. Kinfe yang berkata, Setidaknya kamu jujur. Ningminghe tersenyum malu dan mengertakkan gigi, berkata, Ini dia. Tidak perlu, kamu bisa menyimpannya dulu. Lagi pula, aku tidak membutuhkannya sekarang. Kata Kinfe yang. Tidak membutuhkannya. Ningminghe terkejut. Ya. Pertama, saya tidak memiliki tungku alkimia kelas 9. Kedua, setiap kali nether devil flame ditingkatkan, dibutuhkan 3 api alkimia dengan level yang sama. Bahkan dengan api alkimia kelas 9 Li Yun, hanya ada 2 api alkimia. Itu tidak cukup. Kata Kinfe yang. Jadi begitu. Maka kamu harus siap secara mental. Meskipun api alkimia tingkat 9 ini tidak sebanding dengan artefak dewa, ini lebih jarang daripada artefak dewa. Itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Li Yun dan aku menemukan api alkimia kelas 9 kami di reruntuhan dewa. Dan aku belum menemukan alam kura-kura hitam. Kata Ning Ming He. Kinfe yang mengangguk. Ning Ming He mematikan api alkimia dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan api alkimia Li Yun? Apakah Anda berencana membiarkan dia memberikannya kepada Anda? Melon yang dipetik paksa tidak manis. Saya akan membiarkan dia mengambil inisiatif untuk memberikannya kepada saya. Kinfe yang berkata sambil tersenyum. Beberapa jam kemudian, keduanya akhirnya memasuki area tengah negeri iblis. Di sini, mereka sudah bisa merasakan aura monster level dewasemu. Kinfe yang bertanya-tanya apakah dia harus membunuh binatang buas itu sekarang dan melihat apakah dia bisa menghilangkan jejak iblis. Tapi setelah memikirkannya, dia menyerap pada ide ini. Lebih baik tidak memperingatkan musuh. Sesaat kemudian, keduanya mendarat di langit di atas alun-alun, dan ekspresi mereka tiba-tiba tenggelam. Gerbang batu di alun-alun memang telah menghilang. Ning Ming He menghela nafas, Tuan muda, saya khawatir Anda bahkan akan terjebak di tempat ini selama sisa hidup Anda. Binatang ini sungguh tercelah. Kinfe yang mendengus dingin, mengeluarkan kristal gambar, dan mengirim pesan ke pohon willow. Bayangan willow tree muncul. Kinfe yang berkata, Apakah suge Ming yang sudah kembali? Willow tree menganggup dan berkata, Dia sudah kembali sejak lama, dan sekarang dia sepertinya berada di benda dewa luar angkasanya. Di mana kamu sekarang? Kinfe yang berkata, Kita berada di negeri iblis. Apakah gerbang batu itu menghilang? Pohon willow bertanya. Liun dan yang lainnya juga dengan cepat berkumpul, menatap Kinfe yang dengan gugup. Jelas sekali. Suge Ming yang sudah memberitahu semua orang. Itu menghilang. Kata Kinfe yang. Berengsek. Semua orang sangat marah. Willow tree memandang Kinfe yang dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik. Selalu ada jalan keluar. Kinfe yang menghibur, mematikan kristal gambar, melirik ke alun-alun, dan berkata kepada Ning Ming He, Ayo pergi ke lembah penyegel jiwa. Ketika keduanya tiba di lembah penyegel jiwa, langit sudah gelap. Di lembah penyegel jiwa, ada kabut putih, yang membuat lembah besar itu semakin misterius. Ning Ming He bertanya dengan curiga, Siapa yang kita cari di sini? Tidak ada seorang pun yang mengetahui lembah penyegel jiwa lebih baik darinya. Kecuali orang-orang Liga Fangu, tidak ada orang lain di sini. Kinfe yang berkata, Ayo masuk dulu. Ning Ming He buru-buru berkata, Tidak, kultifasimu tidak cukup. Kamu akan ketakutan jika masuk. Aku tidak akan melakukannya. Kinfe yang tersenyum dan melangkah ke lembah penyegel jiwa. Namun tak disangka, tubuhnya dengan cepat membatu dan berubah menjadi patung batu dalam sekejap mata. Bukankah kamu bilang aku tidak akan ketakutan? Ning Ming He tertegun dan dengan cepat bergegas ke sisi Kinfe yang, memeluk Kinfe yang yang membatu, dan bersiap untuk meninggalkan lembah penyegel jiwa. Karena selama dia berada di lembah penyegel jiwa, kondisi membatu akan segera hilang. Tapi saat dia hendak meninggalkan pintu masuk, Ning Ming He tiba-tiba berhenti. Dia meletakkan Kinfe yang yang membatu dan menatap wajah Kinfe yang, dengan cahaya dingin di matanya. Sebagai mantan pemilik lembah penyegel jiwa, dia secara alami mengetahui efek membatu. Orang yang membatu tidak akan memiliki kesadaran atau persepsi, tidak ada bedanya dengan patung batu asli. Baginya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia sedang berpikir, haruskah dia membunuh Kinfe yang sekarang? Jika dia membunuh Kinfe yang, dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya, dan tidak ada yang berubah. Dia masih menjadi pemimpin Liga Fangu. Dia mendominasi dunia kura-kura hitam. Tetapi, dia benar-benar ingin meninggalkan dunia kura-kura hitam dan keajaibannya. Setelah terjebak di sini selama bertahun-tahun, dia merasa muak. Tapi dia berpikir, sekarang pintu batu itu telah menghilang, apakah Kinfe yang masih punya cara untuk membawanya pergi? Juga, jika dia benar-benar membunuh Kinfe yang, apa yang akan terjadi jika penjaga datang untuk membalas dendam padanya? Karena bagaimanapun juga, dia telah menyinggung penjaga, dan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dia terus-menerus berjuang di dalam hatinya. Bagus. Aku akan bertaruh padanya. Ning Minghe mengertakkan gigi, mengambil Kinfe yang yang membatu lagi, dan hendak pergi. Tapi saat ini, ledakan. Kekuatan aturan turun dari langit, menyerbu ke arah keduanya seperti kilat. Ini, Ning Minghe menjadi pucat karena ketakutan. Penjaga bersembunyi di kegelapan. Pada saat yang sama, Willow Tree dan yang lainnya juga merasakan aura kekuatan aturan, dan buru-buru terbang ke udara, memandang ke arah lembah penyegel jiwa. Begitu dia melihat kekuatan aturan, ekspresi pohon willow berubah, dan dia bergegas menuju lembah penyegel jiwa. Li Yun dan yang lainnya juga mengikuti. Kinfe yang tidak bisa mati. 1632. Berengsek. Kenapa aku ragu-ragu tadi? Jika saya tidak ragu-ragu, saya akan mundur bersama Kinfe yang kebatuannya pasti sudah hilang sekarang. Kalau begitu sekarang, kita juga bisa bersembunyi di kastil. Ning Minghe putus asa. Sudah terlambat untuk menyesal. Namun, saat kekuatan aturan meledak, disertai dengan ledakan keras, kastil keluar dari antara alis Kinfe yang sebuah kekuatan tak terlihat melonjak menuju rule force seperti longsoran salju. Dalam sekejap, waktu seakan berhenti. Kekuatan aturan berhenti di kehampaan, tidak bergerak. Berengsek. Kutukan kemarahan terdengar dari atas langit. Itu adalah ular piton raksasa. Mendengar suara ular piton raksasa, Ning Minghe mendongat dan meraung, kamu juga seorang penjaga, tidak bisakah kamu bersikap lebih terbuka. Huh. Ular piton raksasa itu mendengus dingin dan langsung menghilang tanpa jejak. Kekuatan aturan juga dengan cepat menghilang. Ning Minghe buru-buru membawa Kinfe yang yang membatu dan mundur dari lembah penyegel jiwa. Seluruh tubuhnya bercucuran keringat dingin dan ketakutan. Pertama, karena walinya. Kedua, karena kastil. Jika dia benar-benar ingin membunuh Kinfe yang sebelumnya, kastil pasti akan mengambil inisiatif untuk melindunginya. Pada waktu itu, dengan karakter Kinfe yang, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Untunglah. Dia tidak melakukan itu. Setelah meninggalkan lembah penyegel jiwa, kondisi membatu Kinfe yang dengan cepat menghilang. Matanya penuh kebingungan. Melihat kastil, dia memandang Ning Minghe dan bertanya, apa yang terjadi sekarang? Mengapa kastil itu bangun? Saat kamu memasuki lembah penyegel jiwa, kamu langsung ketakutan. Aku hendak membawamu keluar, tapi penjaganya datang. Kastiloh yang menyelamatkan kita. Ning Minghe tertawa. Kau benar-benar menghantuiku. Kinfe yang sangat marah. Suara mendesing. Pada saat ini, Willow Tree dan yang lainnya muncul di udara. Willow Tree dengan cepat bertanya, Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kinfe yang melambaikan tangannya, dan sambil berpikir, kastil kuno itu menghilang ke dalam gelabelannya. Untung kamu baik-baik saja. Semua orang menghela nafas lega. Kinfe yang menatap lembah penyegel jiwa, dengan sedikit kecurigaan di kedalaman matanya. Apa maksud pria misterius ini? Bukankah itu seharusnya sebuah kolaborasi? Kenapa dia ketakutan? Adikku, aku minta maaf. Tapi tiba-tiba, suara pria misterius itu terdengar di benak Kinfe yang. Apa maksudmu? Pikir Kinfe yang. Awalnya, aku ingin keluar untuk menemuimu, tapi tiba-tiba aku menyadari bahwa penjaga sedang mengawasimu dari atas. Jika aku tidak membuatmu takut, dia pasti bisa mengetahuinya. Kata pria misterius itu. Jadi begitu. Kinfe yang tiba-tiba mengerti. Pria misterius itu mentransmisikan suaranya, selain pelindung, Anda juga harus berhati-hati terhadap Ning Minghe. Hati-hati dengan Ning Minghe. Kinfe yang terkejut. Ya. Setelah kamu ketakutan, dia bisa membawamu keluar tepat waktu. Namun, dia ragu-ragu. Dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh terhadapmu. Kata pria misterius itu. Kinfe yang melirik Ning Minghe, kilatan dingin melintas di matanya. Pria misterius itu berkata, Adik, mengapa kamu datang mencariku? Kinfe yang berkata, gerbang batu untuk meninggalkan alam kura-kura hitam telah menghilang. Saya ingin bertanya, apakah ada cara lain untuk meninggalkan alam kura-kura hitam? Apa? Gerbang batu itu menghilang. Pria misterius itu kaget. Ya. Pikir Kinfe yang. Ular bau ini sungguh ganas. Jelas dia ingin menjebakmu di sini. Kata pria misterius itu. Aku tahu, itu sebabnya aku datang mencarimu. Kinfe yang mengirimkan suaranya. Pria misterius itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, Tidak ada jalan keluar lain dari alam kura-kura hitam, tapi aku punya cara untuk pergi. Bagaimana kita pergi? Kinfe yang dengan cepat bertanya. Pria misterius itu berkata, Di ujung gurun, ada sebuah istana. Akhir dari gurun. Kinfe yang tertegun sejenak, lalu bertanya, Apakah Anda berbicara tentang gurun di kedalaman pegunungan roh yang berangkat? Ya. Kata pria misterius itu. Jika kamu bisa menemukan istana itu, kamu bisa meninggalkan alam kura-kura hitam, tapi... Pada titik ini, kata-kata pria misterius itu tiba-tiba berhenti. Tapi apa? Kinfe yang bertanya. Pria misterius itu berkata, Orang normal tidak bisa membuka gerbang istana, hanya pencipta yang bisa melakukannya, bahkan penjaga pun tidak bisa. Wajah Kinfe yang berkedut, berpikir, Kalau begitu, bukankah itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa? Bahkan penjaganya tidak bisa membuka gerbang istana, apalagi dia. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak perlu berkecil hati, kamu harus memikirkan cara untuk membuka gerbang istana. Karena ada harta karun tertinggi yang tersembunyi di dalam istana. Dengan harta karun tertinggi itu, kamu bisa mengendalikan alam kura-kura hitam. Kata pria misterius itu. Apa? Kontrol alam kura-kura hitam. Kinfe yang terkejut. Ya. Kata pria misterius itu. Kinfe yang terkejut, Apakah kamu yakin tidak bercanda denganku? Saya yakin. Pria misterius itu berkata dengan sangat yakin. Kinfe yang sangat bersemangat. Kendalikan alam kura-kura hitam. Dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Saat kamu mengendalikan alam kura-kura hitam, kamu tidak hanya bisa melarikan diri, kamu juga bisa langsung menghilangkan tanda iblis pada semua orang. Tentu saja. Penjaga tidak akan membiarkanmu menerobos masuk dengan mudah, tapi aku yakin kamu pasti punya jalan. Kata pria misterius itu. Kinfe yang semakin tergoda saat mendengarnya. Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, jika penjaga mengetahui motifku dan memindahkan harta tertinggi dari alam kura-kura hitam terlebih dahulu, apa yang harus aku lakukan? Pria misterius itu tersenyum, ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena harta tertinggi itu, selain penguasa alam kura-kura hitam, tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari alam kura-kura hitam. Penguasa alam kura-kura hitam. Tunggu. Penguasa alam kura-kura hitam seharusnya menjadi pencipta keajaiban. Kalau begitu kamu memintaku untuk merebutnya dari penciptanya. Kata Kinfe yang. Jangan khawatir. Sang pencipta tidak ada dalam keajaiban. Terlebih lagi, bagi sang pencipta, alam kura-kura hitam tidak akan mengganggunya sama sekali. Selama kamu memiliki kemampuan, alam kura-kura hitam akan menjadi milikmu. Kata pria misterius itu. Kinfe yang berkata pada dirinya sendiri, jangan berbohong padaku, ini bukan permainan anak-anak. Pria misterius itu berkata tanpa daya, jika kamu bisa mendapatkan alam kura-kura hitam, itu juga merupakan hal yang baik bagiku, mengapa aku harus berbohong kepadamu. Hal baik. Mungkinkah saat aku mendapatkan alam kura-kura hitam, kamu bisa membuka segelnya dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Kata Kinfe yang. Pria misterius itu berkata, ini tidak sesederhana yang Anda katakan, hal-hal ini bisa menunggu sampai Anda mendapatkan alam kura-kura hitam. Kinfe yang merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, baiklah, saya akan mencobanya, bisakah Anda mengizinkan saya pergi ke tanah warisan sekarang? Apa yang terburu-buru? Setelah kamu mendapatkan harta karun tertinggi itu, semua yang ada di sini akan menjadi milikmu. Tentu saja, itu termasuk tanah warisan. Dan jika kamu ingin masuk sekarang, maka aku pasti akan membuatmu takut, jika tidak, wali tidak akan membiarkanku pergi. Kata pria misterius itu. Baiklah. Pertanyaan terakhir. Kamu memberitahuku sebelumnya bahwa hati binatang tingkat dewasemu di alam kura-kura hitam dapat menghilangkan tanda iblis, apakah itu benar? Kinfe yang mengirimkan suaranya. Tentu saja itu benar. Jawab pria misterius itu. Itu bagus. Setelah aku mengasingkan diri sebentar, aku akan pergi ke ujung gurun dan mencari istana itu. Kinfe yang berkata pada dirinya sendiri. Semoga beruntung. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, suaranya tidak pernah terdengar lagi. Percakapan keduanya dilakukan secara rahasia, sehingga Willowtree dan orang lain di sebelah mereka tidak mengetahuinya. Namun, mereka semua bingung. Kinfe yang memandang lembah penyegel jiwa tanpa bergerak dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Apa yang dia coba lakukan? Ayo kembali. Tiba-tiba, Kinfe yang mengalihkan pandangannya dan memandang semua orang sambil tersenyum. Kembali. Di keramaian. Suge Ming yang tercengang. Dia juga bergegas ketika ular piton raksasa itu muncul. Awalnya, dia berpikir bahwa Kinfe yang pasti punya alasan untuk memasuki lembah penyegel jiwa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali. Kinfe yang juga melirik Suge Ming yang, matanya berkedip, dan berjalan ke depan sambil tersenyum, apakah kamu menemukan sesuatu ketika kamu memasuki lembah penyegel jiwa? Aku tidak masuk. Kata Suge Ming yang. Ketika Ningming He dan aku pergi ke negeri iblis, kamu tidak memasuki lembah penyegel jiwa. Kepada siapa kamu berbohong? Kinfe yang mencibir. Suge Ming yang terkeke dan berkata, saya benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Ya, saya memang masuk dan menemukan tempat yang aneh. Tempat apa? Kata Kinfe yang. Di bagian terdalam lembah penyegel jiwa, terdapat sebuah menara batu. Aku merasakan aura yang sangat menakutkan di dalamnya. Tapi ada segel di menara batu itu. Aku mencoba yang terbaik, tapi aku tidak bisa membuka segel ini. Suge Ming yang mengerutkan kening. Menara batu. Segel. Kinfe yang terkejut. Suge Ming yang melihat ekspresi Kinfe yang dan berkata, jangan bilang kamu tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Suge Ming yang sedikit terkejut dan bingung, lalu mengapa kamu memasuki lembah penyegel jiwa? Kinfe yang berkata sambil tersenyum, tidak ada, saya hanya ingin tahu tentang lembah penyegel jiwa. Hanya penasaran. Suge Ming yang tercengang. Apakah begitu? Tapi kenapa dia merasa alasan ini sangat sulit dipercaya. Kembali ke alun-alun. Ning Minghe bertanya, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kinfe yang tersenyum tipis, saya akan berkultivasi dalam pengasingan, kalian terus memasak. Kamu masih punya mood untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ning Minghe benar-benar terdiam. Apakah Tuan muda ini mengetahui situasinya sekarang? Kita akan menyeberangi jembatan ketika kita sampai di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kinfe yang tersenyum tipis dan mengabaikan semua orang. Dia langsung memasuki kastil kuno dan terus menyalin goresan terakhir dari formula karakter Sing. Mengandalkan daging dewa ular piton raksasa, basis budidayanya cukup beruntung bisa menerobos ke Kaisar Tempur Bintang 8. Ketika dia selesai menyalin pukulan terakhir dari formula karakter Sing, dia akan dapat melangkah ke alam Kaisar Tempur Bintang 9. Kemudian, dia akan meminum pil lima elemen alam semesta dan langsung memasuki alam Kaisar Tempur Puncak. Dia hanya selangkah lagi dari alam dewa palsu. Di luar, Zuge Mingyang melirik kelompok Ning Minghe dan menggelengkan kepalanya, jika kamu mengikuti bajingan ini, cepat atau lambat kamu akan dibunuh olehnya. Jangan mengipasi api di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, bawa kami keluar dari batas kura-kura hitam. Pohon willow mendengus dingin. Kamu masih tidak percaya padaku. Kalau begitu tunggu dan lihat. Cepat atau lambat, kamu akan tahu betapa salahnya keputusanmu untuk mengikuti Kin Feiyang. Zuge Mingyang mencibir dan juga memasuki benda dewa spasial. Mendesah. Betapa mengkhawatirkannya. Ning Minghe menghela nafas dalam-dalam. Wajah yang lain juga penuh kekhawatiran. 1633 Waktu berlalu. Sebulan berlalu. Sub ular di luar akhirnya selesai direbus. Sub daging ular dewa yang direbus dengan api kecil sungguh nikmat. Nafsu makan semua orang tergugah saat mereka makan mangkuk demi mangkuk. Fatsou dan yang lainnya tentu saja tidak akan melewatkan makanan lezat seperti itu, dan juga kehabisan makan dan minum. Hanya Kin Feiyang yang tinggal di kastil untuk berkultivasi secara diam-diam. Meski sub ularnya enak, namun tidak mampu lagi meningkatkan budidaya semua orang. Namun, itu masih bisa memperkuat fisik mereka. Sekarang, apakah itu Ning Minghe dan yang lainnya, atau Fatsou dan yang lainnya, mereka semua bisa membunuh orang dari alam yang sama dalam sekejap. Satu bulan lagi berlalu. Ledakan. Pada hari ini, seluruh tubuh Kin Feiyang tiba-tiba memancarkan aura yang sangat besar. Budidayanya melonjak langsung ke Kaisar Perang Bintang Sembilan. Pada saat yang sama, karakter, pencapaian, di bawah ujung jarinya memancarkan sinar cahaya ilahi yang menyilaukan. Mengikuti dengan cermat. Karakter, pencapaian, berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki gelabela Kin Feiyang seperti kilat. Fatsou membuka matanya, menatap Kin Feiyang, dan bertanya, Bos, bagaimana perasaanmu? Kin Feiyang menutup buku besi itu dan tersenyum, saya belum mencobanya, bagaimana saya bisa tahu bagaimana rasanya? Kalau begitu cepat keluar dan mencobanya. Desak Fatsou. Kin Feiyang mengangguk, sosoknya bersinar, dan muncul di alun-nalun di luar. Sebulan yang lalu, setelah makan sup ular, semua orang berkultivasi di alun-nalun, menggunakan kemampuan daging dewa untuk melunakkan tubuh mereka. Merasakan aura Kin Feiyang, Ning Minghe, Li Yun, dan pohon wilau segera membuka mata mereka. N. Saat melihat Kin Feiyang, mereka bertiga tercengang. Apa yang salah? Kin Feiyang curiga. Li Yun bertanya, Saudara Kin, apakah kamu berhasil menerobos? N. Kin Feiyang mengangguk, dan bertanya dengan ragu, apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Dua bulan lalu, kamu baru saja menerobos Kaisar Perang Bintang Delapan, dan sekarang kamu menerobos lagi. Ini terlalu cepat. Kata Li Yun. Dua bulan. Kin Feiyang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Faktanya, enam ratus hari telah berlalu di kastil kuno, yang berarti hampir dua tahun. Enam ratus hari telah berlalu di dalam kastil, tetapi baru dua bulan berlalu di luar. Menerobos Kaisar Tempur Bintang Delapan menjadi Kaisar Tempur Bintang Sembilan dalam dua bulan memang agak terlalu konyol. Ini mungkin karena aku beruntung. Kin Feiyang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Semoga beruntung. Li Yun terdiam. Apa hubungan keberuntungan dengan kultivasi? Kin Feiyang tersenyum dan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Siapa di antara kalian yang ingin bersaing dengan saya dalam hal kecepatan? Bersaing dalam kecepatan? Mereka bertiga tercengang. Pohon Willow berkata dengan aneh, Tuan Muda, kami semua adalah Dewa Palsu. Apakah Anda yakin ingin bersaing dengan kami dalam hal kecepatan? Kan? Saya akan mencobanya. Mari kita lihat siapa yang pertama kali mencapai Sol Siling Fali. Kata Kin Feiyang. Li Yun berdiri, memandang Kin Feiyang, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, bukannya saya ingin mengkritik Anda, tetapi Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Bersaing dengan kami dalam kecepatan hanyalah meminta pukulan. Kin Feiyang berkata, Hentikan omong kosongmu, ayolah. Oke, aku akan memuaskanmu. Aku akan bersaing denganmu. Kita berlomba untuk melihat siapa yang pertama kali mencapai Sol Siling Fali, kan? Li Yun bertanya. Kin Feiyang mengangguk. Li Yun berjalan ke sisi Kin Feiyang, berdiri berdampingan, dan berkata, Mengapa kamu tidak berangkat dulu, dan aku akan menyusulmu setelah lima nafas? Kin Feiyang tidak berdaya. Li Yun tersenyum dan berkata, Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau tidak, saat aku menang nanti, kamu akan bilang aku menindasmu. Jangan berikan itu padaku. Ayo berangkat bersama, ayo pergi. Kin Feiyang berteriak dengan suara rendah dan mengaktifkan formula pencapaian. Cahaya ilahi muncul dari bawah kakinya. Ketika dia melepas sepatunya, semua orang dapat melihat kata, Pencapaian, muncul di telapak kakinya. Desir. Saat dia melangkah maju, dia langsung menghilang dari pandangan semua orang. Ini. Li Yun tercengang. Kecepatan ini sebenarnya lebih cepat daripada Kaisar Tempur Bintang Sembilan di alam puncak. Dan itu tidak hanya sedikit lebih cepat. Apa yang sedang terjadi? Dia menghilang dengan satu langkah. Mengapa ini terlihat seperti teleportasi legendaris? Ning Minghe dan Willow Tree juga saling memandang. Ketika Li Yun kembali sadar, dia buru-buru bergegas ke langit dan bergegas menuju Seoul Sealing Valley. Tapi ketika dia sampai di pintu masuk Seoul Sealing Valley, Kin Feiyang sudah menunggu di sana. Kin Feiyang berkata dengan tidak senang, Bukankah aku memintamu untuk berangkat bersama? Tunggu. Kecepatanmu tidak normal. Tanpa bekas, kenapa terlihat seperti teleportasi? Li Yun mengerutkan kening. Terbang di udara, tidak peduli seberapa cepat seseorang, bahkan jika seseorang menggunakan seni dewa tambahan, masih ada jejak yang tertinggal. Hanya teleportasi legendaris yang bisa menghilang tanpa jejak. Kin Feiyang tersenyum dan tidak menjawab. Dia berkata, mari kita berkompetisi lagi dan lihat siapa yang sampai ke lapangan terlebih dahulu. Oke. Li Yun menganggup dan berjalan ke sisi Kin Feiyang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kin Feiyang. Kita bisa berangkat kapan saja. Kali ini, dia tidak berani gegabuh dan menganggapnya sangat serius. Ayo pergi. Kin Feiyang meraung, menggunakan formula pencapaian, dan langsung menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar teleportasi. Li Yun juga menerobos udara pada saat bersamaan. Melihat kekosongan-kosong di depannya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Suara mendesing. Desir. Tapi pada akhirnya, orang pertama yang tiba di alun-alun tetaplah Li Yun. Namun, Kin Feiyang tidak ketinggalan jauh. Dalam waktu kurang dari tiga nafas setelah Li Yun tiba di alun-alun, Kin Feiyang juga muncul di alun-alun. Namun, meskipun Li Yun tiba lebih dulu, wajah Li Yun dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun kecepatan Kin Feiyang sedikit lebih lambat darinya, sebenarnya tidak jauh berbeda. Ning Minghe memandang Kin Feiyang dan Li Yun dan bertanya, apakah kalian berangkat bersama? Ya. Li Yun mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ning Minghe juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tuhan muda, apakah anda yakin anda hanyalah Kaisar Perang Bintang Sembilan? Anda tidak menyembunyikan kultifasi anda dari kami. Willow Tree juga terlihat tidak percaya. Saya ingin menyembunyikan kultifasi saya. Kin Feiyang terdiam. Mendengar ini, Willow Tree dan dua lainnya saling memandang. Dengan budidaya Kaisar Perang Bintang Sembilan, kecepatannya hampir sebanding dengan mereka, Dewa Palsu. Ini terlalu konyol. Yang lain juga berdiri dan memandang Kin Feiyang dengan kaget. Terutama Zhao Simeng, Ning Yifeng, dan Li Chang, mata mereka hampir melotot. Li Chang menelan ludahnya dan berkata, Paman Kin, bisakah kita bersaing? Tentu. Kin Feiyang mengangguk. Li Chang buru-buru berlari ke sisi Kin Feiyang dan mengangguk ke arah Kin Feiyang. Ayo pergi. Keduanya berangkat pada waktu yang sama. Ning Minghe dan yang lainnya juga melayang ke langit dan melihat mereka berdua. Segera. Sekelompok orang semuanya tercengang. Karena mereka melihat bahwa ketika Kin Feiyang bergegas ke lembah penyegel jiwa dan bergegas kembali dari lembah penyegel jiwa, Li Chang masih setengah jalan menuju lembah penyegel jiwa. Dengan kata lain, Kin Feiyang telah melakukan perjalanan pulang pergi dan Li Chang belum tiba di lembah penyegel jiwa. Lebih-lebih lagi, Li Chang juga menggunakan seni pertarungan tambahan yang sempurna. Kultivasi canger lebih tinggi dari milikmu, dan dia bahkan menggunakan seni pertempuran tambahan, tapi kecepatannya sebenarnya jauh lebih buruk daripada milikmu. Bagaimana kamu melakukannya? Li Yun memandang Kin Feiyang dan bertanya. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, saya baru saja menguasai seni dewa tambahan. Seni ilahi tambahan. Semua orang tercengang. Biarpun itu adalah seni dewa tambahan, itu tidak mungkin konyol. Setelah beberapa saat, Li Chang akhirnya berlari kembali dengan terengah-engah, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan menangkupkan tangannya, Pak Man Kin, keponakan ini mengagumimu. Kin Feiyang tersenyum tak berdaya. Anak ini, semakin sering dia memanggilnya, semakin lancar jadinya. Willow Tree mengumpulkan pikirannya dan berkata, Tuan muda, kembali ke topik, lebih dari dua bulan telah berlalu, Anda harus cepat. Maksudmu tanda iblis? Kin Feiyang bertanya. Ya, sekarang kamu hanya punya waktu tiga bulan lagi. Jika kamu tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan alam kura-kura hitam dalam tiga bulan ini, maka kamu. Willow Tree mengatakan ini dan tidak melanjutkan, karena dia yakin Kin Feiyang bisa mengerti. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika tanda iblis muncul, itu tidak masalah, tapi ini waktunya berangkat, besiaplah. Kemana kita akan pergi? Pohon Willow bertanya. Akhir dari gurun. Kata Kin Feiyang, matanya berkedip. Apa? Akhir dari gurun. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Saat itu, Ning Minghe dan saya menghabiskan setengah tahun, tetapi kami masih belum dapat menemukan ujung gurun. Li Yun buru-buru berkata, Ya. Sejak zaman kuno, alam kura-kura hitam telah melahirkan ahli yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang tahu seberapa besar dan dalam gurun itu. Kemungkinan besar tidak akan ada habisnya. Lagi pula, meskipun ada akhirnya, kita tidak akan bisa mencapainya. Karena badai di kedalaman gurun sudah cukup mengancam nyawa kita para dewa palsu. Ning Minghe mengikuti. Lawan tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Kin Feiyang tersenyum tipis dan memasuki kastil. Melihat Dan Wang Chai yang berdiri di depan tungku pil, dia bertanya, Apakah Anda memiliki pil lima elemen alam semesta? Ya. Terakhir kali saya mencoba menyempurnakan beberapa, tetapi semuanya memiliki lima pola pil. Kata Dan Wang Chai. Lima pola pil hanya memiliki tingkat keberhasilan rata-rata. Tapi sekarang, api iblis netherworld telah ditingkatkan ke tingkat sembilan. Tanpa tungku pil kelas sembilan, dia tidak bisa mulai memurnikan pil sama sekali. Setelah merenung sejenak, Kin Feiyang berkata, Keluarkan untuk saya coba, saya harap saya cukup beruntung untuk menerobos ke puncak. Jika dia tahu, dia seharusnya menyempurnakan beberapa pil lima elemen alam semesta terlebih dahulu. Dan Wang Chai mengangguk, mengeluarkan kotak giok dari tas kian kunnya dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang. Kin Feiyang meraih kotak giok dan membuka tutupnya. Gelombang energi elemental lima elemen yang agung segera menyembur keluar. Pil lima elemen alam semesta dibuat dari sari api keempat, sari air kui, sari kayu kedua, sari bumi ke enam, dan pemurnian logam ke delapan. Oleh karena itu, tidak ada wawangian obat. Dia menatap kotak giok itu. Di dalam kotak giok, ada empat pil tergeletak dengan tenang. Itu hanya seukuran pelet, dan warnanya lima, seperti permata berwarna-warni. Kin Feiyang mengambil pil alam semesta lima elemen, melihatnya sebentar, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengembalikan kotak giok itu ke dan Wang Chai, duduk bersila di tanah, dan menutup matanya. Ledakan. Saat dia menutup matanya, energi pil lima elemen alam semesta meledak di tubuhnya. Kekuatan lima elemen melonjak seperti gelombang kemarahan, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba melanda tubuhnya. Energi yang sangat besar sepertinya merobek-robek tubuhnya. Dia mengertakan gigi dan bertahan. Saat energinya terus mencair, energi itu menyatu dengan tubuhnya dan betelki. Ledakan. Tiba-tiba, auranya keluar dari tubuhnya tak terkendali. Dan itu menjadi semakin kuat. Keberuntunganku tidak sebaik ini, kan? Dan Wang Chai bergumam. Pil lima elemen alam semesta dengan lima pola pil, separuh keberhasilan dan separuh kegagalan, sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jika dia beruntung, dia akan berhasil dalam sekali percobaan. Jika dia kurang beruntung, dia mungkin tidak akan berhasil dalam beberapa atau bahkan puluhan percobaan. Dan sekarang. 1634. Namun, seringkali terjadi terlalu banyak kecelakaan dalam berbagai hal. Melihat Kinfei yang akan berhasil, momentum yang melonjak tiba-tiba berhenti. Gagal. Dan Wang Chai tercengang. Kinfei yang juga membuka matanya, penuh ketidakberdayaan. Dia memandang Dan Wang Chai dan berkata, Lagi. Dan Wang Chai menganggup, mengeluarkan ramuan alam semesta lima elemen dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Tapi hasilnya. Gagal lagi. Lagi. Masih gagal. Lagi. Namun hasil terbaik tetaplah kegagalan. Bagaimana situasinya? Saya sebenarnya gagal empat kali. Kinfei yang sangat tertekan. Bukankah Paman Yuan mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat beruntung. Lalu di mana peruntungannya sekarang? Tuan muda, api alkimia saya sekarang menjadi api alkimia kelas 7. Mengapa Anda tidak memperbaikinya? Dan Wang Chai bertanya. Kinfei yang dapat menyempurnakan ramuan dengan enam pola ramuan dengan api alkimia tingkat 7. Meski hanya ada satu pola lagi, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Api alkimia kelas 7. Kinfei yang tertegun dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Selama bertahun-tahun, dia telah berpikir untuk meningkatkan api iblis Netherworld dan sepenuhnya mengabaikan masalah Dan Wang Chai. Sejak Dan Wang Chai mengikutinya, dia membantunya memurnikan ramuan, yang menghemat banyak waktu. Dia harus menemukan api alkimia tingkat tinggi untuk Dan Wang Chai. Memikirkan hal ini. Dia bangkit dan menatap Dan Wang Chai sambil tersenyum. Mari kita bicarakan ini nanti. Setelah itu, dia muncul di alun-alun luar. Semua orang sudah siap, menunggu Kinfei yang keluar. Kinfei yang memandang pohon willow dan berkata, Kecuali Ning Minghe, anggota Liga Fangu lainnya semuanya dikirim ke benda dewa luar angkasa Anda. Objek dewa luar angkasaku. Pohon willow tercengang. Kinfei yang berkata, Bukankah terakhir kali aku memberimu artefak spasial Li Chang? Mendengar Kinfei yang tiba-tiba menyebutkan masalah ini, Li Chang, yang berdiri di tengah kerumunan, memasang ekspresi canggung. Ya, lihat ingatanku, aku sebenarnya lupa tentang ini. Willow Tri menamparkan kepalanya saat menyadari. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Li Yun dan berkata, Kirimkan orang-orangmu ke dalam benda suci spasial juga. Susah jika memiliki terlalu banyak orang. Sedikit dari kita akan baik-baik saja di luar. Baiklah. Li Yun mengangguk. Sebenarnya, kamu juga bisa memasukkan benda suci spasial milikku. Benda suci spasial milikku ini cukup besar. Saat ini, Zuge Mingyang muncul begitu saja, menatap Li Yun dan mengejeknya. Apakah kamu sedang bermimpi? Li Yun mencibir. Dengan lambayan tangannya, semua orang dari istana Feng Tian menghilang seketika. Willow Tri juga mengirim Li Chang dan yang lainnya ke dalam benda dewa spasial. Alun-nalun itu tiba-tiba menjadi sepi. Hanya Qin Fei Yang, Pohon Willow, Ning Minghe, Li Yun, dan Zuge Mingyang yang tersisa. Willow Tri tiba-tiba berkata, Tuan muda, apakah Anda juga melupakan satu hal? Apa? Qin Fei Yang curiga. Willow Tri berkata sambil tersenyum licik, Kekasih kecilmu, Wang Yuer. Ya, dan dia. Qin Fei Yang menamparkan kepalanya, lalu menatap ke arah Pohon Willow dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kekasih kecil apa? Bukan begitu. Willow Tri tersenyum sinis. Qin Fei Yang memutar matanya, mengeluarkan batu kristal gambar, dan mengirim pesan kepada Wang Yuer. Namun, Wang Yuer tidak menanggapi. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan mengirim pesan lain. Waktu berlalu nafas demi nafas. Mata Zuge Mingyang sedikit berkedip. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saya punya firasat buruk. Kelopak mata Qin Fei Yang bergerak-gerak. Dia menatap Zuge Mingyang dan berkata dengan suara yang dalam, Apa yang ingin kamu katakan? Zuge Mingyang berkata, Apakah kamu belum mengetahuinya di dalam hatimu? Mengapa kamu masih bertanya padaku? Mustahil. Wali itu sama sekali tidak mengetahui hubungannya denganku. Kata Qin Fei Yang. Penjaga tidak tahu, tapi Mutian Yang dan Mu Qing tahu. Mereka sangat membencimu. Tidak aneh jika mereka memberitahu penjaga itu, kan? Kata Zuge Mingyang. Wajah Qin Fei Yang gelap seperti air. Bahkan jika ular piton raksasa mengetahui hubungan antara Wang Yuer dan Tuan Muda, ia tidak mengetahui di mana Wang Yuer berada. Bisakah kamu tidak membuat masalah di sini? Pohon willow memelototi Zuge Mingyang. Salah-salah-salah. Jangan bicara tentang Wali dulu. Mu Qing dapat dengan mudah menemukan keberadaan Wang Yuer. Saya yakin saudara Qin mengetahui hal ini lebih baik daripada saya. Zuge Mingyang tertawa. Diam. Qin Fei Yang berteriak dengan marah dan terus mengirim pesan kepada Wang Yuer. Namun setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada respon. Mungkinkah seperti yang dikatakan Zuge Mingyang, Wang Yuer telah jatuh ke tangan penjaga. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, memandang Ning Minghe dan Li Yun, dan bertanya, siapa di Liga Fangu dan Istana Fengtian Anda yang telah membangun jembatan kontrak dengan Wang Yuan Shan? Tuan Muda, apakah Anda bingung? Bukankah ke-6 tetua ada di samping kita? Mereka dan Wang Yuan Shan semuanya adalah tetua menara utama. Mereka pasti telah membangun jembatan kontrak satu sama lain. Kata pohon willow. Qin Fei Yang menggigil dan buru-buru memasuki kastil. Dia tidak bingung. Dia bingung. Dia bingung karena dia khawatir. Itu berarti Wang Yuer masih memiliki beban di hatinya. Tidak. Menurutku dia cukup penting. Zuge Ming Yang tersenyum main-main. Bagaimana Anda tahu? Apakah kamu ada cacing gelang di perutnya? Willow Tree memandangnya dengan jijik. Tentu saja saya tahu. Karena aku terlalu mengenalnya. Dia orang yang sangat-sangat tenang. Aku belum pernah melihatnya begitu bingung bahkan ketika menghadapi Dewa Palsu. Kata Zuge Ming Yang. Kalau begitu, hati dingin Tuan Muda memang telah meluluhkan Wang Yuer. Pohon willow bergumam. Di kastil. Enam tetua berdiri di depan Qin Fei Yang dan mencoba mengirim pesan ke Wang Yuan Xian satu per satu. Namun, sama seperti Wang Yuer, tidak ada respon sama sekali. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berdiri dan memandang Qin Fei Yang, berkata, Fei Yang, maafkan saya karena berterus terang, tapi saya khawatir ini sangat buruk. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mencari tahu. Qin Fei Yang tersenyum dan meninggalkan kastil. Bagaimana itu? Pohon willow bertanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hati mereka juga tenggelam. Kamu sebenarnya bisa mengirim pesan ke Muking. Di saat yang sama, kamu juga bisa memastikan apakah dia masih berada di dunia kura-kura hitam. Kata Zuge Ming Yang. Qin Fei Yang mendengar ini dan segera mengeluarkan kristal gambar untuk mengirim pesan ke Muking. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Dia tidak menanggapimu. Ini berarti dia dan Mutian Yang benar-benar telah meninggalkan dunia kura-kura hitam. Jika Wang Yuer dan Wang Yuan Shen benar-benar jatuh ke tangan para pelindung, mereka pasti bersama mereka sekarang. Berada di luar dunia kura-kura hitam, tentu saja mereka tidak dapat menerima pesanmu. Kata Zuge Ming Yang. Willow Tri berkata dengan marah, Bisakah kamu berhenti bicara? Tidak bisakah aku mengatakan yang sebenarnya padamu? Zuge Ming Yang mengerucutkan bibirnya. Kamu terlalu banyak bicara. Willow Tri memelototi Zuge Ming Yang, lalu menatap Kin Fe Yang dan tersenyum, Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Jika Wang Yuer benar-benar jatuh ke tangan para pelindung, mereka pasti tidak akan membunuhnya karena mereka masih perlu menggunakannya untuk mengancamu. Kata-kata Willow Tri masuk akal. Ning Ming He dan Li Yun mengangguk. Tatapan Kin Fe Yang tidak yakin. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang dan memandang Ning Ming He dan Li Yun bertanya, di mana lagi di dunia kura-kura hitam kita dapat menemukan pil api kelas 8? Untuk apa kamu menginginkan pil api kelas 8? Keduanya curiga. Kin Fe Yang berkata, Saya tidak hanya menginginkan pil api tingkat 8, saya juga menginginkan tungku pil tingkat 8. Ning Ming He mengertakkan gigi dan berkata, Saya memiliki tungku pil kelas 8, saya bisa memberikannya kepada Anda. Pertama, api pil tingkat 8, sekarang tungku pil tingkat 8, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan di belakangku? Bukankah aku sudah mengatakan untuk memberikan semua yang kamu miliki kepada Dan Wang Cai dan Lu Hong? Kin Fe Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Jika bukan karena insiden di Soul Sealing Valley, dia tidak akan peduli. Tapi orang ini ingin menyakitinya di Soul Sealing Valley. Jadi sekarang, dia harus mulai meragukan kesetiaan orang tersebut. Tatapan Ning Ming He bergetar, dan dia buru-buru berkata, Aku bersumpah, aku hanya memiliki pil furnace yang tersisa. Membawanya keluar, kata Kin Fe Yang. Ning Ming He melambaikan tangannya, dan cahaya kemasan menyapu dari antara alisnya. Itu adalah pil furnace yang mempesona, seolah-olah terbuat dari emas, dengan ukiran naga emas yang hidup di atasnya. Ini adalah tungku naga emas, tungku pil kelas 8 yang asli. Setelah Ning Ming He menghapus Kidarah, dia dengan hormat menyerahkannya kepada Kin Fe Yang. Kin Fe Yang melambaikan tangannya dan mengirimkannya ke kastil kuno, berkata, Dan Wang Cai, tungku naga emas ini milikmu mulai sekarang. Terima kasih, Tuan Muda. Dan Wang Cai di kastil kuno memegang tungku naga emas, seolah-olah dia telah menerima harta karun, wajahnya penuh kegembiraan. Kin Fe Yang memandang Ning Ming He dan bertanya, bagaimana dengan pil api kelas 8? Api pil kelas 8. Ning Ming He berpikir sejenak dan berkata, Sejauh yang saya tahu, selain kita, tampaknya hanya penguasa kota tujuh kota iblis yang memiliki sekelompok pil api kelas 8. Kota tujuh setan. Kin Fe Yang curiga. Tuan Muda, kota tujuh iblis ini sangat terkenal di dunia kura-kura hitam, namun nama buruknya tersebar luas. Karena kota tujuh iblis adalah tempat di mana naga dan ular bercampur, orang-orang di dalamnya pada dasarnya adalah orang-orang yang kejam dan jahat. Terutama tujuh iblis, mereka menindas pria dan wanita, membunuh orang demi harta benda mereka, dan melakukan segala jenis kejahatan. Tujuh iblis ini adalah tujuh saudara-saudara, mereka semua memiliki budidaya keilahian palsu, dan penguasa kota adalah pemimpin dari tujuh iblis. Namun, meski sering melakukan kejahatan, mereka tetap mengetahui batasannya dan tidak pernah melanggar kepentingan beberapa kekuatan besar kita. Oleh karena itu, kami juga tidak ambil pusing dengan mereka. Pohon Willow menjelaskan. Kinfei yang berkata, ayo segera pergi ke kota tujuh setan. Oke. Willow 3 menganggup, mengeluarkan gerbang teleportasi dan segera membukanya. Setelah Kinfei yang memasuki gerbang teleportasi, Willow 3 dan yang lainnya mengikuti satu demi satu. Di saat berikutnya, beberapa dari mereka turun ke langit di atas pegunungan. Pegunungan itu panjang dan bergelombang, dengan banyak puncak yang mengjulang tinggi. Dan tepat di bawahnya, ada lubang besar yang dalam, penuh dengan retakan dan pecahan. Lingkungan di sekitar lubang yang dalam juga dipenuhi dengan kehancuran. Kinfei yang mengamati area di bawah dan bertanya dengan curiga, di mana kota tujuh iblis. Tunggu. Pohon Willow mengulurkan tangannya. Langsung. Dia mengamati pegunungan di sekitarnya dan sedikit mengernyit, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat lubang yang dalam di bawah dan berkata, Benar, ini adalah kota tujuh setan, tapi di mana kotanya? Kota tujuh setan memang ada di sini. Tetapi bagaimana lubang itu bisa menjadi lubang yang dalam? Ning Minghe dan Li Yun juga berkata, wajah mereka penuh kecurigaan. Bukan saja mereka tidak melihat kota itu, mereka bahkan tidak melihat satu orang pun. Zuge Mingyang berkata, dari kelihatannya, kota ini sepertinya telah hancur. Kalian merasakannya dengan hati-hati, sepertinya ada sisa-sisa aura pertempuran di kehampaan di sini. Zuge Mingyang dan tiga orang lainnya merasakannya dengan hati-hati, dan memang, mereka bisa merasakan semacam aura. Tapi itu sangat lemah. Mereka tidak tahu siapa yang meninggalkan aura itu. Dari situasi di bawah, kota tujuh iblis ini telah dihancurkan setidaknya selama setengah bulan. Tapi selain beberapa dari kita, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota tujuh iblis? Ning Minghe mengamati lubang yang dalam, lalu menatap Willow Tree dan Li Yun, mengerutkan kening dan bertanya. Willow Tree dan Li Yun menggelengkan kepala, mereka juga tidak bisa memahaminya. Karena selama dua bulan terakhir, semua orang telah berada di kota Ion dan tidak ada seorang pun yang keluar. Satu-satunya yang tidak bersama mereka, Netherworld Hall, juga telah dibawa pergi oleh para penjaga dua bulan lalu. Dan kekuatan keseluruhan kota tujuh iblis berada di urutan kedua setelah beberapa dari mereka. Secara logika, tidak ada seorang pun yang bisa mengancam kota tujuh iblis. 1635. Li Yun tiba-tiba melihat ke puncak raksasa di sebelah kiri dan berteriak, siapa di sana? Hmm. Qin Fei Yang, Pohon Willow, Ning Ming He, dan Suge Ming Yang terkejut dan menoleh untuk melihat. Puncak raksasa itu tingginya sekitar seribu kaki dan ditutupi tumbuhan. Ada orang di sana. Ning Ming He curiga. Hmm. Aku baru saja melihat sosok, tapi sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Li Yun mengangguk. Qin Fei Yang berkata, ayo pergi dan lihat. Suara mendesing. Mereka berlima membelah langit dan dengan cepat terbang di atas puncak raksasa, melihat ke bawah ke puncak. Tapi selain rumput liar dan pepohonan yang lebat, mereka tidak melihat siapapun. Qin Fei Yang berkata, carilah dengan akal sehatmu. Mereka berempat segera melepaskan di fine sense mereka dan bergegas menuju puncak. Ingin pergi. Saat berikutnya. Hampir di saat yang sama, mereka berempat meraung dan kekuatan dewa palsu meluncur dan bergegas menuju kehampaan di sisi kanan puncak. Benarkah ada seseorang? Qin Fei Yang terkejut. Dan orang ini memiliki benda luar angkasa. Kata pohon willow. Item ilahi luar angkasa. Sepertinya dia bukan karakter yang sederhana. Mata Qin Fei Yang berbinar. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang pria kekar muncul di kehampaan dan buru-buru berkata, Tuan, jangan lakukan apapun. Itu kamu. Willow Tree dan dua lainnya tercengang. Pria kekar ini tingginya dua meter dan memiliki rambut hitam tebal, seperti raksasa kecil. Bagian atas tubuhnya terbuka, hanya mengenakan celana besar berwarna hitam. Tubuhnya berotot dan terdapat bekas luka yang mengejutkan di wajahnya seperti kelabang, mengeluarkan aura bandit. Pria kekar itu memandang ke arah willow tree dan dua orang lainnya dan membungkuh, Salam, Ketua Aliansi, Ketua Istana, dan Tetua Liu. Siapa dia? Qin Fei Yang bertanya. Dia adalah pemimpin tujuh iblis, penguasa kota tujuh iblis, Chu Ili. Setelah willow tree selesai berbicara, dia melihat ke arah Chu Ili dan berkata, Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan Anda kepada orang di samping saya ini. Adapun Zuge Ming Yang, pohon willow mengabaikannya sama sekali. Chu Ili buru-buru menoleh ke arah Qin Fei Yang dan membungkuh, Yang rendahan ini, Chu Ili, menyapa Tuan Muda Qin. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana situasinya di sini? Sungguh dosa. Chu Ili menghela nafas sedih. Melihat mereka berlima, dia berkata, ini semua dilakukan oleh penjaga. Apa? Wali. Bagaimana kamu memprovokasinya? Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya cukup terkejut. Chu Ili mengamuk, ini semua karena Wang Yuan Shan. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya dengan curiga, Apa hubungannya ini dengan Wang Yuan Shan? Dua bulan lalu, Wang Yuan Shan membawa Wang Yuan ke kota Tujuh Iblisku. Wang Yuan Shan dan aku adalah teman dekat, Jadi aku membiarkan dia dan Wang Yu tinggal di kota Tujuh Iblis. Selanjutnya, kami mentraktir mereka dengan anggur dan daging yang enak. Baru setengah bulan yang lalu, Penjaga datang ke kota Tujuh Iblis dan meminta kami untuk menyerahkan Wang Yuan Shan dan Wang Yuan ke sana. Saya melihat penjaga tidak datang dengan niat baik, Jadi saya ingin menunda penjaga dan membiarkan Wang Yuan Shan dan Wang Yuan diam-diam meninggalkan kota Tujuh Iblis. Katakan padaku, apakah aku tidak cukup setia dengan melakukan ini? Cui Lim raung. Zuge Ming yang menganggup dan berkata, Kamu menggunakan hidupmu sendiri sebagai taruhan. Kamu memang setia. Tapi coba tebak apa yang dilakukan Wang Yuan Shan. Aku memintanya untuk diam-diam meninggalkan kota Tujuh Iblis, Tapi bukan saja dia tidak pergi, Dia bahkan berlari ke penjaga dan menyanjungnya. Dia bahkan mengkhianatiku, Mengatakan bahwa aku menentang keinginan penjaga Dan meminta dia dan Wang Yuan untuk pergi diam-diam. Ketika penjaga mendengar ini, Dia sangat marah dan langsung menghancurkan seluruh kota Tujuh Iblis. Semua orang di kota langsung lenyap. Enam adik laki-lakiku juga menghancurkan dirinya sendiri. Saya melihat situasinya buruk, Jadi saya berpura-pura mati untuk melarikan diri. Cui Li menghela nafas. Willow Tree berkata dengan marah, Wang Yuan Shan ini benar-benar pantas mati. Ini adalah kesalahanku. Seharusnya aku tidak melepaskannya. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan frustrasi. Zuge Mingyang berkata, Bukankah dia dikendalikan oleh segel perbudakanmu? Kenapa kamu tidak tahu apa yang dia pikirkan? Qin Fei yang berkata tanpa daya, Saya mengasingkan diri, Bagaimana saya punya waktu untuk peduli padanya? Katakan padaku yang sebenarnya. Jangan salahkan aku karena mengatakan ini. Terkadang, Kamu terlalu ragu-ragu. Zuge Mingyang menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang memandang Cui Li dan berkata, Kalau begitu, Wang Yuan sekarang berada di tangan penjaga. Ya, Wang Yuan tidak buruk. Saat dia melihat Wang Yuan Shan mengkhianatiku, Wajahnya penuh kekecewaan, Dan dia bahkan ingin memutuskan hubungan dengan Wang Yuan Shan. Karena itu, Wang Yuan Shan menjadi marah. Jika penjaga tidak menghentikannya, Dia akan langsung membunuh Wang Yuan. Bajingan itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Tidak apa-apa kalau dia mengkhianatiku, Tapi dia malah menyerang keluarganya. Sungguh penuh kebencian. Cui Li berkata dengan jijik, Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia benar-benar pantas mati. Li Yun dan Ning Ming He juga mengangguk. Willow Tri berkata, Tuan muda, Tidak bisakah segel perbudakan Anda membunuh orang dari jarak jauh? Mengapa kamu tidak menghapus saja jiwanya sekarang? Membunuhnya seperti ini terlalu mudah baginya. Qin Fei yang mendengus dingin. Ya, Orang seperti ini pasti mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suge Ming yang mengangguk. Willow Tri berkata, Kalau begitu coba lihat apakah kamu bisa merasakan lokasi Wang Yuan Shan saat ini melalui segel perbudakan. Qin Fei yang menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Mendesah. Willow Tri menghela nafas, menoleh ke arah Cui Li, dan bertanya, Mengapa kamu tidak datang kepada kami setelah hal sebesar itu terjadi? Selama setengah bulan terakhir, aku bersembunyi di benda suci spasial, tidak berani keluar. Sebenarnya aku juga berpikir untuk mencarimu. Tapi aku takut. Karena jika aku pergi mencarimu dan ditemukan oleh penjaga, akan lebih mustahil lagi melepaskanku. Kata Cui Li. Qin Fei yang berkata, Jadi, kamu berencana untuk menjalani kehidupan tercelah seperti ini. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Itu penjaga. Apakah aku berani menentangnya? Kata Cui Li. Seseorang harus memiliki tulang punggung. Dulu kami takut akan hal itu seperti kamu, tapi bukankah sekarang kami mulai menolaknya. Kata Li Yun. Apakah perlawanan bermanfaat? Cui Li menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Li Yun berkata, Apakah perlawanan itu berguna atau tidak, setidaknya kita sudah mencobanya. Itu benar. Jika kita mencoba, masih ada harapan. Jika tidak, kita hanya menunggu kematian. Saya tidak ingin menjadi seperti para pendahulu saya, terjebak di sini selama sisa hidup saya. Biarpun pada akhirnya aku gagal dan mati di tangan penjaga, aku tidak akan menyesalinya, karena setidaknya aku sudah mencobanya. Ning Ming He mengucapkan setiap kata dengan jeda, kata-katanya nyaring dan kuat. Cui Li memandang keduanya, lalu ke Qin Fei Yang, Pohon Willow, dan Su Ge Ming Yang. Dia mengertakkan gigi, mengangguk, dan berkata, Apa perbedaan antara orang tanpa tulang punggung dan sampah? Baiklah, aku akan menemanimu. Qin Fei Yang tersenyum, mengulurkan tangannya, dan berkata, Selamat datang. Terima kasih. Di masa depan, saya berharap Tuan Muda Qin akan menjaga saya. Cui Li meraih tangan Qin Fei Yang dan memegangnya erat-erat. Kami akan menjaga satu sama lain. Qin Fei Yang tersenyum. Willow Tree mengingatkan, Tuan Muda, jangan lupa tujuan kita datang ke kota tujuh iblis kali ini. Tujuan. Cui Li memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, Saya ingin ramuan api kelas delapan milik saudara Cui. Saya harap saudara Cui dapat berpisah dengannya. Ini ekspresi Cui Li membeku. Qin Fei Yang tersenyum lagi, Tentu saja, karena kita semua berteman, Jika saudara Cui tidak bersedia, Saya tidak akan memaksamu. Cui Li memandang Qin Fei Yang, Tiba-tiba tersenyum, dan berkata, Tuan Muda Qin, Apa yang kamu katakan? Bukankah itu hanya api eliksir tingkat delapan? Bagaimanapun, Bakat alkimia saya tidak terlalu bagus, Saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Api ramuan seukuran kepalan tangan terbang keluar dari tubuh Cui Li, Di depan Qin Fei Yang, Dan menghapus kontrak darah. Sebenarnya, Dia bukanlah orang yang murah hati. Alasan mengapa dia begitu mudah memberikannya kepada Qin Fei Yang adalah karena dia menyukai karakter Qin Fei Yang. Dengan metode Qin Fei Yang, Dia bisa mengambilnya dengan paksa, Tapi dia tidak melakukannya. Kedua, Sekarang mereka berada di perahu yang sama, Dia masih harus bergantung pada Qin Fei Yang untuk bertahan hidup. Terima kasih. Qin Fei Yang berkata dengan penuh terima kasih, Dan membawa api ramuan ke dalam kastil kuno untuk menyempurnakan ramuan alam semesta lima elemen. Menghadapi eliksir fire baru, Dia perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengannya. 1636. Secepatnya, Dia telah berhasil menyempurnakan pil lima elemen alam semesta. Tujuh pola pil berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Tapi untuk amannya, Dia memurnikan dua pil lagi. Kemudian, Dia menelan pil lima elemen alam semesta dan mulai menerobos ke puncak. Kali ini, Dia beruntung dan berhasil pada percobaan pertamanya. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Qin Fei Yang sangat bersemangat. Dia akhirnya melangkah ke puncak. Sekarang, Dia juga bisa mulai menerobos ke alam semi-dewa. Lu Zheng membuka matanya dan memandang Qin Fei Yang, Berkata, Sepupu kecil, Sempurnakan beberapa tas alam semesta lima elemen untukku juga. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Budidaya Lu Zheng telah melangkah ke ranah kaisar tempur bintang delapan Setelah makan barbecue dua bulan lalu. Setelah dua bulan bekerja keras, Tidak lama kemudian dia bisa melangkah ke ranah kaisar tempur bintang sembilan. Pada saat itu, Dia akan menggunakan pil lima elemen alam semesta untuk langsung menerobos ke puncak. Setelah menyempurnakan lebih dari selusin tas lima elemen alam semesta, Qin Fei Yang memberikan pil api kepada Dan Wang Cai. Hal ini membuat Dan Wang Cai sangat bahagia. Dengan tungku pil kelas delapan dan api pil kelas delapan, Dia seharusnya bisa menyempurnakan pil dengan enam pola pil. Dia mencoba menyempurnakan beberapa pil battle key. Pada akhirnya, Dia benar-benar menyempurnakan enam pola pil. Ini pasti akan sangat membantu saya. Gumam Qin Fei Yang. Meskipun Dan Wang Cai telah tenggelam dalam dao alkimia selama bertahun-tahun Dan budidayanya tidak meningkat banyak, Di mata Qin Fei Yang, Dan Wang Cai telah menjadi tangan kanannya dan tidak dapat dipisahkan. Teknik pemurnian jiwa. Melihat Punggung dan Wang Cai, Qin Fei Yang bergumam dan meninggalkan kastil. Hem. Ketika Wilo Tri dan yang lainnya melihat Qin Fei Yang, Mereka tercengang. Aura ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ning Ming He tersenyum pahit dan berkata, Tuan muda, Kemajuan kultifasi Anda sedikit menakutkan. Hanya dalam dua bulan, Anda telah maju dari Kaisar Tempur Bintang 6 Ke puncak Kaisar Tempur Bintang 9. Apa? Dua bulan? Mendengar ini, Cu Yi Li tercengang. Bagaimana mungkin untuk menerobos dari Kaisar Tempur Bintang 6 Ke alam Kaisar Tempur Puncak dalam dua bulan? Lelucon yang luar biasa. Li Yun berkata tanpa daya, Ini adalah kebenarannya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu harus mempercayainya. Cu Yi Li tercengang. Apakah dia masih manusia? Itu terlalu menakutkan. Zuge Mingyang mengatupkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Meskipun kamu telah mencapai puncak, Masih ada jalan panjang sebelum kamu bisa menyusulku. Makna mendalam menjadi dewa tidaklah mudah untuk dipahami. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk mengejarmu. Kamu tidak akan pernah menjadi target yang aku kejar. Kata Qin Fei Yang. Zuge Mingyang bercanda, Tetapi kekuatan saya lebih kuat dari Anda. Perjalanan masih panjang. Mari kita tunggu dan lihat. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap pohon willow dan berkata, Ayo pergi. Mem. Willow Tree menganggup dan membuka pintu teleportasi. Mereka berenam masuk satu demi satu dan mendarat di atas pintu masuk pegunungan mayat hidup. Pegunungan mayat hidup. Chu Ili tertegun dan bertanya dengan curiga, Apa yang kita lakukan di sini? Kami juga tidak tahu. Li Yun dan yang lainnya tersenyum tak berdaya dan memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia langsung menuju ke langit di atas pegunungan. Dua bulan telah berlalu dan pegunungan mayat hidup yang hancur telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Pohon aras itu seperti payung besar yang berdiri tegak di tanah dan memancarkan vitalitas tak terbatas. Saat Qin Fei Yang terbang, dia tiba-tiba berhenti dan mengamati pohon cedar di bawah. Kenapa kamu berhenti? Willow Tree dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Wajah Suge Ming Yang dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang maju selangkah dan mendarat di tengah hutan cedar. Dia membungku pada pohon aras di segala arah. Li Yun mengerutkan kening. Apa yang dia coba lakukan? Aku tidak tahu. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Hah. Setelah membungku, Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam. Dia memandangi pohon-pohon cedar di sekelilingnya dan berkata, Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kalian semua telah meneruskan wasiat orang yang sudah meninggal. Terlepas dari angin dan hujan, kalian selalu melindungi tanah suci ini. Junior ini mengagumi kalian. Apa rencanamu sekarang? Suge Ming Yang mengerutkan kening. Sebenarnya, aku seharusnya tidak mengganggu atau melibatkanmu. Karena ini adalah akar dan rumahmu. Namun, orang bijak yang mengasuhmu dengan darah dan tubuh mereka juga memiliki akar dan rumah. Meski saya belum pernah melihat atau mengenal mereka, saya bisa membayangkan ketika mereka masih hidup, mereka pasti ingin kembali ke tanah air yang mengasuh mereka. Oleh karena itu, saya ingin mengimbau semua orang untuk bertarung berdampingan dengan saya. Kami akan bertarung melawan para penjaga sampai akhir dan menghancurkan sangkar ini agar jiwa orang yang meninggal dapat dibebaskan. Kamu meneruskan wasiat orang yang sudah meninggal. Aku yakin kamu juga bisa merasakan bahwa jika kita tidak menghancurkan dunia kura-kura hitam, jiwa mereka tidak akan pernah beristirahat dengan damai. Qin Fei Yang berteriak dengan sedih. Jadi begitu. Willow Tridan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Mereka juga merasa sedih di hati mereka. Siapa di antara orang-orang yang terjebak di dunia kura-kura hitam yang tidak ingin pergi? Siapa di antara mereka yang tidak mau pulang? Namun, peraturan dunia kura-kura hitam bagaikan gunung yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli seberapa mampunya mereka, mereka hanya bisa melihatnya dan berhenti. Orang bijak, saya yakin jiwa Anda belum hilang dan dapat mendengarkan kami. Saya mohon Anda untuk bertarung berdampingan dengan kami. Ning Ming He tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih. Ya. Kami membutuhkanmu. Li Yun meraung. Suaranya seperti bel yang bergema ke segala arah. Suara mendesing. Salah satu pohon aras tiba-tiba bergoyang. Namun, pohon aras lainnya tidak bergerak. Semangat Qin Fei Yang bangkit, dan dia berkata dengan keras, Saya tidak bisa menjanjikan apapun kepada Anda di sini, dan saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat membawa Anda keluar dari dunia kura-kura hitam dan meninggalkan reruntuhan ilahi. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan ini, pohon aras lainnya juga ikut bergoyang. Datang. Mari kita bekerja keras bersama. Biarkan para penjaga, biarkan pencipta melihat bahwa kita bukanlah semut yang bisa mereka injak begitu saja. Kami adalah orang-orang yang tidak penting, dan kami juga memiliki martabat. Kekuatan surga bisa dilawan, tapi kita tidak bisa kehilangan keberanian. Kita harus menunjukkan kepada mereka tekad kita. Kami tidak akan berhenti sampai kami memecahkan sangkar ini. Qin Fei yang meraung. Niat bertarung yang mengejutkan dan kemauan keras keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Kekuatan surga bisa dilawan, tapi kita tidak bisa kehilangan keberanian. Mata wilau tree dan yang lainnya bergetar. Darah di tubuh mereka juga mendidih. Niat bertarung yang kuat melonjak ke langit. Itu benar. Kekuatan surga bisa ditentang, tapi keberanian seseorang tidak boleh hilang. Suara mendesing. Gemuruh. Pada saat yang sama, pohon aras sepertinya terinfeksi oleh Qin Fei yang saat mereka bangkit dari tanah dan terbang menuju Qin Fei yang. Pada saat yang sama, sosok binatang emas berdiri dengan bangga di puncak awan. Itu sangat kecil, tingginya hanya sekitar satu kaki. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan tubuh aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tidak ada aura yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Namun, dibalik sosok binatang emas itu, ular piton penjaga itu penuh hormat dan tidak memiliki ekspresi mendominasi sedikitpun. Namun, melihat Qin Fei yang di bawah, niat membunuh di matanya tidak tersamar. Tuan, apakah Anda melihatnya? Tindakan orang ini bukan lagi kesombongan biasa. Dia hanya meremehkanmu dan menghujat kekuatan ilahi kamu dan penciptanya. Semut jenis ini tidak boleh dibiarkan terus hidup. Kata ular piton raksasa itu. Dia memang sedikit sombong, tapi bukankah menurutmu itu menarik? Sosok binatang emas itu berkata sambil bercanda. Menarik! Ular piton raksasa itu tercengang. Ya, sudah berapa tahun, akhirnya, ada manusia yang berani menantang kaisar dan kaisar kecil ini. Sungguh menarik hal ini. Sosok binatang emas itu mengangguk. Ular piton raksasa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini menganggapnya tidak menarik. Ini karena kamu belum mencapai level kaisar ini. Tahukah kamu bagaimana rasanya menjadi tak terkalahkan? Membosankan, hampa, sepi, merasa hidup ini kehilangan maknanya. Sosok binatang emas itu menghela nafas. Ular piton raksasa diam-diam memutar matanya dan berkata dengan cemas, Tuan, Changsue dan kastil di tangan anak ini adalah artefak yang menantang surga. Jika kita tidak menyingkirkannya secepat mungkin, saya khawatir dia akan melakukannya. Benar-benar merupakan ancaman bagi kami. Tidak peduli seberapa menantang surga artefak itu, kaisar ini tidak akan menaruhnya di matanya. Biarkan dia menyiksa dirinya sendiri secara perlahan. Kaisar ini ingin melihat seberapa besar gelombang yang bisa dia ciptakan. Setelah sosok binatang emas itu selesai berbicara, ia langsung menghilang tanpa jejak. 1637 Qin Feiyang dan yang lainnya tidak tahu tentang kemunculan penjaga dan bayangan binatang emas. Pohon-pohon cedar dari segala arah terbang menuju Qin Feiyang dalam aliran yang tak ada habisnya. Bahkan jumlahnya menyusut. Pada akhirnya, pohon-pohon cedar yang tingginya ratusan kaki semuanya menjadi sepanjang satu jari. Mereka seperti anakan pohon kecil, memancarkan cahaya ilahi yang kabur. Kehendak tak terlihat mengalir ke dalam pikiran Qin Feiyang. Surat wasiat ini mengandung terlalu banyak emosi. Ada kengganan. Ada kemarahan. Ada tekat. Qin Feiyang membungkuk dan berkata, Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Saya, Qin Feiyang, akan melakukan apa yang saya katakan. Berdengung. Pohon-pohon cedar yang mengambang di kampaan semuanya mengebor ke dalam tubuh Qin Feiyang seperti segerombolan lebah. Ning Minghe sangat marah dan buru-buru berteriak. Tuan muda, hati-hati. Apa yang salah? Qin Feiyang terkejut. Mereka lahir dari tubuh para pendahulu. Kamu tidak bisa membiarkan mereka tinggal di tubuhmu. Kata Ning Minghe. Ya. Bagaimana jika mereka mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan garis keturunanmu? Apakah kamu tidak memiliki kastil kuno? Biarkan mereka masuk ke kastil kunomu. Pohon willow juga berkata. Desir. Mendengar perkataan mereka, pohon cedar langsung terbang ke depan mereka berdua dan mulai bergetar tanpa henti, seolah sedang memprotes. Qin Feiyang melirik pohon cedar, matanya berkedip. Sesaat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum, memandang ke arah pohon willow dan berkata, Mereka mempercayai saya, dan saya tentu saja mempercayai mereka. Saya yakin mereka pasti tidak akan menyakiti saya. Ayo. Qin Feiyang membuka tangannya, tanpa keraguan sedikitpun, dengan wajah penuh ketulusan. Suara mendesing. Pada saat itu. Dengan suara hembusan udara, semua pohon cedar berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke tubuh Qin Feiyang. Ledakan. Tiba-tiba. Kekuatan hidup yang agung keluar dari tubuh Qin Feiyang. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi sumber kehidupan. Tumbuhan di sekitarnya diberi nutrisi oleh kekuatan hidup ini dan mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa saat kemudian, anakan kecil itu tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi yang tingginya lebih dari seratus kaki. Apa yang sedang terjadi? Willow Tri dan yang lainnya bingung. Saya mengerti. Sue Song telah memberi Tuan Muda vitalitas. Dengan kata lain, mereka memberi tahu kita bahwa mereka tidak hanya tidak akan menyakiti Tuan Muda, mereka bahkan akan melindungi Tuan Muda di saat krisis. Kata Ning Ming He. Jadi begitu. Willow Tri tiba-tiba tercerahkan. Dia tersenyum pahit dan berkata, mengapa saya merasa seperti sedang mengukur hati seorang pria dengan ukuran saya sendiri. Ning Ming He juga tersenyum pahit. Saudara Qin, kamu mendapat banyak uang. Dengan bantuan pohon aras ini, dia akan memiliki kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Selain itu, pohon aras ini memiliki kemampuan pertahanan mutlak. Di masa depan, bahkan Dewa Palsu seperti kita tidak akan bisa mendekatinya. Li Yun tersenyum iri. Willow Tri dan Ning Ming He juga tersenyum. Hanya wajah Suge Ming Yang yang dipenuhi ketidaksenangan. Melihat Qin Fei Yang semakin kuat dari hari ke hari, hatinya merasa sangat tidak seimbang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang menutup matanya dan melihat situasi di tubuhnya. Pohon-pohon aras tidak memasuki lautan qinya, tetapi semuanya berakar pada meridian dan dagingnya. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti titik cahaya kecil yang berkumpul rapat, menyebabkan setiap inci daging dan selnya bersinar. Vitalitas yang sangat besar menyelimuti anggota tubuh dan tulangnya, membuatnya merasa riang yang tak terlukiskan. Mari kita rukun di masa depan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum di dalam hatinya. Titik-titik cahaya berkedip-kedip, seolah merespons Qin Fei Yang. Kemudian, puluhan ribu pohon aras terdiam. Vitalitas yang keluar dari tubuh Qin Fei Yang juga dengan cepat menghilang. Kamu benar-benar beruntung. Suge Ming Yang mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan masam. Beruntung. Qin Fei Yang mencibir. Apa hubungannya ini dengan keberuntungan? Ketulusan hatinya lah yang menyentuh pohon aras ini. Terserah katamu. Aku tidak ingin berdebat denganmu dan membuang buang nafas. Ayo pergi. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, lalu mengeluarkan kastil dan menyerahkannya kepada pohon willow. Kamu tetap di luar bersama yang lain dan masuk ke kastil ketika ada krisis. Willow Tree tertegun dan bertanya, bagaimana denganmu? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, tentu saja saya akan mengasingkan diri untuk memahami misteri menjadi dewa. Oke. Pohon willow mengangguk. Setelah Qin Fei Yang memasuki kastil, willow tree dan yang lainnya segera berangkat dan terbang menuju gurun. Di dalam kastil, Qin Fei Yang memandang Ling Yun Fei dan berkata sambil tersenyum, kirim saya ke istanamu. Ling Yun Fei berkata, kamu harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Misteri menjadi dewa tidak mudah untuk dipahami. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk, lalu memandang Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Perak, dan berkata, kalian ikut denganku juga. Benar-benar. Kedua binatang itu memandang Qin Fei Yang. Sebenarnya. Mereka juga telah memahami misteri menjadi dewa di kastil, tetapi tidak ada yang memberi mereka petunjuk apapun dan mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka juga bertanya pada Ling Yun Fei dan Luo Qing Su. Tetapi karena Raja Serigala Emas telah bersekongkol melawan mereka berkali-kali di masa lalu, mereka berdua mengabaikannya. Hal ini membuat mereka sangat putus asa. Jadi pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Qin Fei Yang, mereka sangat gembira. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, selama kalian jujur, saya tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Jangan khawatir. Kami pasti akan jujur di masa depan. Kedua binatang itu buru-buru berjanji. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu memandang Luo Qing Su dan Nona Pavilion Naga Phoenix, dan bertanya dengan curiga, bagaimana dengan kalian? Bukankah kultifasi Anda telah mencapai alam puncak? Kenapa kamu masih di sini? Nona Pavilion Naga Phoenix berkata, apakah kami tidak menunggumu? Ayo. Qin Fei Yang memutar matanya. Luo Qing Su berkata, sebenarnya, kami tidak bisa sepenuhnya tenang, jadi kami menunggu di sini. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu tidak bisa tenang? Luo Qing Su berkata, saudari Ruo Shuang mengkhawatirkan kenyamanan ibunya. Sedangkan aku. Pada titik ini, Luo Qing Su menundukkan kepalanya, pipinya sedikit merah. Saudari Qing Su, jangan malu. Goda Nona Pavilion Naga Phoenix. Luo Qing Su berkata dengan marah, kakak. Nona Pavilion Naga Phoenix menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, aku menunggumu itu palsu, tapi sister Qing Su menunggumu itu nyata. Qin Fei Yang tercengang. Ini terlalu mendadak. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Itu, Ling Yun Fei, tunggu apa lagi? Cepat bawa kami masuk. Setelah tergagap beberapa saat, Qin Fei Yang menoleh ke Ling Yun Fei dan mendesak. Betapa tidak romantisnya. Ling Yun Fei mengerucutkan bibirnya dan melambaikan tangannya. Dia membawa Qin Fei Yang, Luo Qing Su, Nona Pavilion Naga Phoenix, dan Raja Serigala Emas untuk turun ke atas gunung. Gunung dan sungainya megah dan megah. Aliran gunung subur dengan tumbuh-tumbuhan. Sungai mengalir tanpa henti. Di tepi sungai tertentu. Lijian duduk sendirian di tepi pantai, memegang pancing yang terbuat dari cabang pohon willow di tangannya, memancing dengan tenang. Astaga! Qin Fei Yang maju selangkah dan mendarat di samping Lijian. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana hasil panenmu? Lijian buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat, salam, tuan muda. Tidak perlu bersikap sopan di sini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Melihat pancing di tangan Lijian, dia sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa pancing di tangan Lijian tidak diikat dengan tali. Qin Fei Yang berkata dengan kaget, bagaimana kamu bisa memancing seperti ini? Yang aku pancing bukanlah ikan. Lijian menggelengkan kepalanya. Lalu ada apa? Qin Fei Yang curiga. Itu adalah kondisi pikiran. Memancing adalah sesuatu yang membutuhkan banyak kesabaran. Banyak orang akan merasa kesal jika tidak melihat ikan memakan umpan dalam waktu lama. Apalagi sekarang seperti saya. Tanpa pancing, mengetahui tidak bisa menangkap ikan, saya tetap harus duduk di sini. Kejengkelan di hati saya akan semakin kuat. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan cara ini untuk mengasah kesabaran dan menstabilkan temperamen saya. Ketika saya sudah benar-benar terbiasa dan tidak merasakan iritasi sedikitpun, hati saya akan benar-benar tenang. Lijian tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk, menoleh untuk melihat Ling Yun Fei dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, metodenya sangat bagus. Ling Yun Fei dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana dengan Raja Kalajengking dan dua binatang lainnya? Aku tidak tahu. Lijian menggelengkan kepalanya. Bukankah kalian bersama? Bagaimana mungkin kalian tidak tahu? Qin Fei Yang ragu. Jangan sebutkan itu. Saya meminta mereka untuk memancing bersama saya, tetapi keempat orang ini pergi setelah tinggal kurang dari satu jam, mengatakan bahwa itu terlalu membosankan. Lijian tampak tidak berdaya. Jika mereka bahkan tidak bisa tenang, bagaimana mereka bisa memahami makna mendalam menjadi dewa? Ling Yun Fei, segera temukan mereka. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Ling Yun Fei menganggup dan menutup matanya. Sebagai pemilik kastil kuno ini, dia tidak perlu mencarinya. Dia bisa mengetahui segalanya dengan telepatinya. B asteris jingan. Tiba-tiba, Ling Yun Fei meraung. Hmm, Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ling Yun Fei berkata dengan marah. Empat bintang ini, mereka sebenarnya. Dia kehabisan nafas dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bahkan bagian atas kepalanya pun berasap. Apa yang telah terjadi? Mengapa orang ini sangat marah? Qin Fei Yang dan yang lainnya curiga. Ling Yun Fei berkata, Jangan bicarakan itu. Aku akan mengantarmu langsung ke sana. Li Jian segera meletakkan pancing di tangannya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Jangan pergi. Jangan sampai hal itu merusak suasana hatimu. Oke. Li Jian mengangguk. Ling Yun Fei melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka. Pada saat itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan saat berikutnya, mereka tiba di atas ngarai. Ngarai itu sangat besar dan dikelilingi pegunungan. Ada sebuah danau di tengahnya. Tapi itu bukan berisi air, melainkan sejenis cairan bening. Dan di tebing sekitarnya, terdapat sarang lebah dengan berbagai ukuran yang tergantung. Sarang lebah besar itu tingginya ratusan kaki, seperti gunung. Yang kecil juga bisa mencapai tinggi puluhan kaki. Lebah berwarna merah darah terbang di sekitar sarang lebah. Itu benar. Ini adalah lebah pemakan darah yang ditaklukkan Qin Fei Yang dalam keajaiban. Dan cairan di danau juga merupakan sarang lebah yang disapu semua orang. Namun, saat ini, Sebenarnya ada empat orang bertubuh besar yang berendam di sarang lebah. Rasanya seperti sedang mandi. Keempat orang ini adalah empat binatang buas Raja Kalajengking. Bos Qin, kamu akhirnya tiba di sini. Cepat rawat mereka. Sarang lebah ini telah disempurnakan dengan susah payah sebelumnya. Kita tidak bisa membiarkannya terbuang sia-sia seperti ini. Ya, ini hanya menyanyiakan pemberian Tuhan. 1638 Bos Qin, Raja Kalajengking dan dua binatang lainnya melompat keluar seperti kelinci yang ketakutan ketika mereka mendengar suara lebah pemakan darah. Ketika mereka mendonga dan melihat Qin Fei Yang, mereka merasa putus asa seolah-olah melihat mata marah Qin Fei Yang. Kesini. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Keempat binatang itu bergidik dan dengan cepat berlari ke arah Qin Fei Yang, menundukkan kepala mereka seperti empat anak yang telah melakukan kesalahan. Bagus untukmu. Aku memintamu datang ke sini untuk memahami misteri menjadi dewa, tapi kamu datang ke sini untuk mandi. Kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Kata Qin Fei Yang. Tidak, tidak, tidak. Kami salah, kami salah, kami tidak akan mengulanginya lagi. Keempat binatang itu dengan cepat mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan mereka. Sarang lebah pemakan darah adalah harta karun yang langka. Kamu pikir kamu bisa mengatakan bahwa kamu salah setelah mandi di dalamnya. Bagaimana bos Qin dan yang lainnya akan meminumnya di masa depan? Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Perak mencibir, mata mereka penuh dengan rasa sombong. Sejak mereka mengikuti Qin Fei Yang, keempat binatang itu tidak memperlakukan mereka dengan baik, dan mereka sudah lama merasa kesal di dalam hati mereka. Sekarang karena ada kesempatan bagus, bagaimana mereka bisa melewatkannya? Kesempatan ini akan sia-sia jika mereka tidak memukulnya saat mereka sedang down. Diam. Keempat binatang itu mengangkat alis mereka dan menatap ke arah Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Perak. Qin Fei Yang berteriak, kamu harusnya diam. Katakan padaku, bagaimana kamu akan menghadapi ini? Keempat binatang itu segera menundukkan kepala dan berkata, kami menerima hukumannya. Bagus. Itulah yang kamu katakan. Berbaring. Kata Qin Fei Yang. Keempat binatang itu dengan cepat berbaring di kehampaan. Qin Fei Yang melihat ke arah lebah pemakan darah di sekitarnya dan berkata, kalian semua, kemarilah dan pukul mereka. Jangan menunjukkan belas kasihan. Apa? Keempat binatang itu gemetar. Ada begitu banyak lebah pemakan darah. Mengalahkan mereka, bukankah ini meminta nyawa mereka? Bos Qin, kami benar-benar salah, bisakah Anda mengampuni kami? Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Keempat binatang itu mengangkat kepala dan menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi menyedihkan. Qin Fei Yang tetap bergeming dan berkata, Raja Serigala Emas, Raja Serigala Perak, kalian berdua tetap di sini dan awasi mereka. Jika mereka berani melawan, segera kirimi saya pesan, dan saya akan menghapus jiwa mereka. Dipahami. Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Emas segera bersemangat. Raja Serigala Emas memandangi lebah pemakan darah dan meraung, kalahkan mereka. Hajar mereka, jangan beri kami muka apapun. Uhuk-uhuk. Silver Wolf King terbatuk-batuk dan berkata dengan suara rendah, kakak, aku mengatakan hal yang salah. Raja Serigala Emas tertegun sejenak. Lalu, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Maksudku, pukul dia. Jangan berikan wajah apapun pada Boskin. Kaisar Buaya sangat marah. Kalian berdua bajingan. Apa kalian mencoba memukulku saat aku terjatuh? Di sana. Sekarang Boskin memerintahkan kami untuk menghajarmu. Apa yang bisa kami lakukan? Ya, sebagai bawahan, kami hanya bisa mengikuti perintah. Jadi, kamu harus mengerti. Jangan khawatir, tidak banyak lebah pemakan darah. Ini akan segera berakhir. Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Emas mencibir. Kaisar Buaya dan binatang buas lainnya memandangi segerombolan lebah pemakan darah yang tampak seperti lautan darah dan ingin mengutuk. Itu tidak banyak. Ah. Tapi sebelum mereka bisa mengutuk, lebih dari sepuluh lebah pemakan darah menyerbu ke depan, melambaikan cakar mereka dan memukul kepala keempat binatang itu. Bersikaplah lembut. Itu menyakitkan. Kaisar semut meraung. Selama kamu tahu sakitnya, nikmatilah. Qin Fei yang mendengus dingin. Dia menoleh untuk melihat Ling Yun Fei dan bertanya, di mana pohon bayi ilahi, pohon keberuntungan, dan tanaman obat yang kami peroleh dari reruntuhan dewa. Ling Yun Fei memelototi kaisar buaya dan binatang lainnya, lalu berbalik dan menunjuk ke dataran tidak jauh dari sana. Di sana. Kelompok itu terbang. Dataran itu berada di sebelah ngarai, seluas sekitar 3 mil. Pohon penciptaan, pohon penciptaan, dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya ditanam di tengah dataran, bersinar dengan cahaya kabur. Sebuah sungai mengalir melalui seluruh dataran. Sungainya jernih, dan kedua sisinya berwarna hijau. Kadang-kadang, beberapa bunga mekar terlihat. Qin Fei yang melihat sekeliling dan memandang Ling Yun Fei dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Menurutku tempat ini lumayan. Ayo kita tinggal di sini mulai sekarang. Tentu. Ling Yun Fei mengangguk. Luo Qing Zhu dan wanita muda dari rumah naga Phoenix tidak keberatan. Apa pendapatmu tentang misteri menjadi dewa? Luo Qing Zhu bertanya. Ibuku pernah memberitahuku bahwa misteri menjadi dewa hanya terdiri dari 12 kata. Selama Anda memahami 12 kata ini, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Qin Fei yang berkata, Jangan lupakan niat awalmu, jangan lupakan hatimu, baru setelah itu kamu bisa mencapai hasil, benarkah? Ya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mengangguk. Ling Yun Fei berkata, Paman Yuan mengatakan hal yang sama kepada kami. Lalu bagaimana kamu memahami ke-12 kata ini? Qin Fei yang bertanya. Pemahaman saya adalah tidak melupakan niat awal adalah tidak melupakan kenaifan dan kebaikan sebelum berkultivasi. Dengan kata lain, kepolosan seperti anak kecil. Tidak melupakan hati berarti tidak melupakan kewajiban sebagai manusia. Kata Ling Yun Fei. Saya memiliki ide yang sama dengan Ling Yun Fei. Kata Luo Qing Zhu. Pendapatku sedikit berbeda. Saya pikir tidak melupakan niat awal dan tidak melupakan hati adalah dengan tidak melupakan mengapa kita berkultivasi. Itu karena setiap orang mempunyai impian atau keinginan sebelum mereka melangkah ke jalur kultivasi. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Kedengarannya tidak salah. Ling Yun Fei mengangguk. Tidak. Saya tidak setuju. Luo Qing Zhu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Wanita muda dari rumah naga Phoenix memandangnya dengan curiga. Saya yakin, setiap orang memiliki mimpi sebelum berkultivasi. Tetapi ada perbedaan dalam mimpi. Beberapa ingin melindungi orang yang mereka cintai. Beberapa melakukannya untuk bertahan hidup. Beberapa melakukannya demi kekuasaan. Beberapa melakukannya demi uang. Ada juga yang melakukannya untuk balas dendam. Tunggu. Saya dibagi menjadi dua kategori, baik dan jahat. Dan menurut pemahaman saya, niat dan hati awal harus mewakili kebaikan. Jika menurut apa yang Anda katakan, tidak melupakan niat awal dan tidak melupakan hati berarti tidak melupakan alasan kita berkultivasi. Bukankah itu mendorong pikiran jahat orang-orang jahat itu? Kata Luo Qing Zhu. Apa yang kamu katakan masuk akal? Ling Yun Fei mengangguk. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tidak membantah. Dia menoleh untuk melihat Kin Fei yang dan berkata, Apa pemahamanmu? Sebenarnya aku sudah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Aku juga sudah bertanya pada banyak orang. Misalnya, Paman Yuan, Pena Tuakin, Kakek Kedua. Aku ingat Kakek Kedua pernah mengatakan sesuatu. Lepaskan segalanya dan kembali ke niat dan hati awal. Menurut pemahamanku. Pertama-tama, kita harus menenangkan diri dan perlahan-lahan melupakan semua yang terjadi di masa lalu, serta semua obsesi yang ada di hati kita. Misalnya keserakahan, kebencian, keinginan, ambisi, dan sebagainya. Sepertinya ada yang pernah berkata dengan pasti bahwa meskipun bakatku bagus, tidak mungkin aku menjadi dewa seumur hidup ini. Alasannya adalah obsesiku terlalu dalam. Saya juga mengakui hal ini. Jika tidak, iblis batin tidak akan lahir. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Siapa yang bilang? Ling Yun Fei mengerutkan kening. Aku lupa. Tampaknya itu adalah Mutian Yang, pengajar Kekaisaran, dan Kaisar Hong. Tapi itu tidak penting. Yang penting, bagaimana kita melepaskan obsesi tersebut. Lagi pula, di dalam hati setiap orang, ada sesuatu yang tidak bisa mereka serahkan. Ada yang adalah keluarga, ada yang dibenci. Terlalu banyak, dan sulit untuk dijelaskan. Kata Qin Fei yang. Mereka bertiga terdiam. Jangan lupakan niat awalmu, jangan lupakan niat awalmu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apa yang Anda katakan sebenarnya masuk akal, tapi menurut saya itu tidak cukup dalam. Nona rumah naga Phoenix berkata, lalu menurutmu apa yang lebih dalam? Seperti apa rupa bayi yang baru lahir? Qin Fei yang bertanya balik. Bayi yang baru lahir. Nona rumah naga Phoenix tertegun dan berkata, bayi yang baru lahir tidak tahu apa-apa, dan bahkan tidak memiliki kesadaran diri. Bukankah itu setara dengan selembar kertas kosong? Itu benar. Kehidupan seseorang pada mulanya hanyalah selembar kertas putih bersih. Yang baik dan yang jahat terisi saat mereka tumbuh dewasa, saat mereka bersekongkol satu sama lain, saat mereka membunuh, berjuang, dan mencari kelangsungan hidup. Mereka diisi dalam satu pukulan pada satu waktu. Meski hal ini bisa membuat hidup kita berwarna, namun jika tergoda oleh nafsu, hal ini juga akan membuat kita kehilangan niat awal dan melupakan kesucian bawaan yang seharusnya menjadi milik kita. Misalnya kita berempat, hati kita sekarang terlalu banyak ternoda debu. Dan debu ini sudah mengakar kuat dan sulit dihilangkan. Dan yang disebut debu ini adalah tujuh emosi dan enam keinginan. Menurutku, dengan tidak melupakan niat awal kita dan tidak melupakan niat awal kita, seharusnya kita memotong tujuh emosi dan enam keinginan dan kembali ke selembar kertas kosong ini. Kata Qin Fei Yang. Potong tujuh emosi dan enam keinginan. Ling Yun Fei bergumam, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum pahit, siapa yang tidak memiliki tujuh emosi dan enam keinginan di dunia ini? Memotong. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu benar. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Qin Fei Yang menghela nafas. Dia tidak tahu tentang yang lainnya. Tapi dia sangat jelas tentang dirinya sendiri. Obsesi di hatinya terlalu dalam. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri atau keberanian. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lepaskan. Nona rumah naga Phoenix sedang berpikir keras sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba, dia menatap semua orang dan berkata, setelah mendengarkan kata-katamu, sepertinya aku telah tercerahkan. Kalian ngobrol dulu, aku akan mengasingkan diri. Dengan itu, tanpa menunggu tanggapan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia dengan cepat berjalan ke pohon penciptaan, duduk bersilah, dan menutup matanya. Sangat cepat. Ling Yun Fei tercengang. Sepertinya aku juga mendapat sedikit inspirasi. Kalian ngobrol. Luo Qing Zhu berkata dan juga berjalan ke sisi rumah Nona Naga Phoenix. Dia duduk bersilah di tanah dan memejamkan mata untuk memasuki kondisi meditasi. Bagaimana situasi kedua wanita ini? Mungkinkah pemahaman mereka lebih baik dari kita berdua? Ling Yun Fei memandang Qin Fei Yang dan berkata, Mungkin. Qin Fei Yang tersenyum. Ling Yun Fei mengerutkan bibirnya dan berkata, Saya tidak akan mengaku kalah. Saya juga akan pergi dan memikirkannya. Anda bisa berjalan-jalan sendiri secara perlahan. Kamu benar-benar tidak sabar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Namun, tidak melupakan niat awalnya, tidak melupakan isi hatinya, apakah sesederhana itu? Meski merasa perkataannya sebelumnya sangat masuk akal, ia selalu merasa pasti ada sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya. Tapi apa itu? Dia tidak bisa memikirkan apapun dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia merasa ini sudah menjadi batasnya. Saya tidak ingin memikirkannya lagi. Kamu bahkan belum tenang, kenapa kamu masih memikirkan hal ini? Bukankah kamu hanya sedang melamun? Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mengejek dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ling Yun Fei dan dua lainnya, lalu berjalan berkeliling. 1639. Waktu berlalu hari demi hari. Qin Fei Yang berjalan di pegunungan sepanjang hari, dengan pegunungan hijau dan air jernih sebagai tetangganya, dengan matahari, bulan, dan bintang sebagai temannya, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Pada hari ini, dia berjalan ke sisi Li Jian, melihat pancing di tangan Li Jian, dan bertanya, apakah hatimu sudah tenang? Ada terlalu banyak hal di dunia ini, bagaimana saya bisa tenang? Li Jian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ya, bagaimana aku bisa tenang? Qin Fei Yang mengangguk, pergi mencari cabang Willow, duduk di sebelah Li Jian, dan memancing dengan tenang. Ini adalah hal yang sangat kering. Setelah duduk kurang dari satu jam, dia tidak bisa duduk diam lagi. Tanpa tali pancing atau kail, bagaimana dia bisa memancing? Ini adalah ujian besar. Tidak seorang pun, dalam menghadapi situasi seperti ini, dapat bertahan. Tapi Qin Fei Yang bertahan. Dia mencoba menenangkan dirinya dan membiarkan dirinya duduk di sini, tapi mungkin karena terlalu disengaja, dia menjadi semakin cemas. Beberapa hari berlalu, dia meletakkan dahan pohon Willow dan pergi diam-diam, menemukan tebing terpencil, duduk bersila di tepi tebing, tidak memikirkan apapun, dan membiarkan dirinya memasuki keadaan halus. Setelah tiga atau empat hari, dia akhirnya menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Namun, meskipun dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, dia tetap tidak bisa menenangkan hatinya. Dia tidak tahu alasannya. Dia ingat ketika dia menyempurnakan pil pemulihan, dia dapat dengan cepat mencapai kondisi pikiran seperti air tenang. Apakah itu benar-benar karena terlalu disengaja? Setelah merenung beberapa saat, dia menutup matanya lagi. Namun kali ini, dia tidak sengaja menenangkan dirinya. Dia memahami tiga ribu inkarnasi. Dia ingin menggunakan cara ini untuk mengalihkan perhatiannya. Tiga ribu inkarnasi adalah seni dewa yang sangat kuat. Itu bisa menyingkat tiga ribu inkarnasi. Setiap inkarnasi memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Sejak dia memperoleh tiga ribu inkarnasi ini, dia belum memahaminya dengan baik. Pertama, tidak ada waktu. Kedua, seni dewa itu terlalu mendalam, dengan pemahamannya saat ini, sulit untuk dipahami secara menyeluruh, jadi dia mengesampingkannya. Sekarang, satu-satunya hal yang dia tidak kekurangan adalah waktu. Hari-hari berlalu. Akhirnya, dia membuka matanya, memperlihatkan ekspresi kesadaran, dan berkata, Aku mengerti. Tiga ribu inkarnasi berbeda dari seni dewa lainnya, terbagi menjadi total empat alam. Awal, kecil, hebat, dan kesempurnaan. Memadatkan satu inkarnasi adalah yang awal. Begitu dia mencapai tahap kesuksesan kecil, dia akan mampu membentuk seribu klon. Pada tahap kesuksesan besar, dia mampu membentuk dua ribu inkarnasi. Setelah mencapai kesempurnaan, ia akan mampu menyingkat total tiga ribu inkarnasi. Mantra ilahi ini menantang surga. Terutama menjelang akhir, semakin kuat budidaya seseorang, semakin kuat pula budidaya inkarnasinya. Misalnya, Qin Fei Yang. Begitu dia menerobos ke alam pertempuran ilahi dan melepaskan tiga ribu klon, bersama dengan dirinya yang sebenarnya, akan ada tiga ribu satu Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sedikit bingung. Dari mana Zuge Ming Yang ini mendapatkan teknik yang menantang surga. Pembimbing negara. Kaisar Hong. Itu tidak mungkin. Bukan karena dia meremehkan mereka berdua, tapi jenis seni dewa ini berada di luar kemampuan mereka. Lebih-lebih lagi, bagaimana mereka bisa bersedia memberikan teknik dewa yang begitu menakutkan kepada Zuge Ming Yang ketika mereka sendiri sedang terburu-buru untuk mengolahnya. Serangan iblis abadi. Tiga ribu klon. Ada juga objek dewa spasial yang bisa melawan rule force. Zuge Ming Yang ini menjadi semakin tak terduga. Di masa lalu, di matanya, Mu Tianyang adalah ancaman terbesar. Tapi sekarang, Mu Tianyang bukan lagi masalah besar. Zuge Ming Yang adalah lawan yang paling layak. Faktanya, hatinya juga sangat tertekan. Mengapa hidupnya begitu bergelombang? Pertama, Mu Tianyang, yang membuatnya sakit kepala. Sekarang, Mu Tianyang belum ditangani, dan ada Zuge Ming Yang lainnya. Dia bertanya-tanya apakah surga sedang bercanda dengannya. Setelah dia berurusan dengan Zuge Ming Yang, akankah ada eksistensi lain yang lebih menakutkan daripada Mu Tianyang dan Zuge Ming Yang? Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan terus memahami tiga ribu klon. Waktu berlalu, setelah beberapa hari yang tidak diketahui, nona rumah naga Phoenix, yang sedang duduk bersila di bawah pohon keberuntungan, perlahan membuka matanya. Itu tidak benar. Meskipun Qin Fei Yang menjelaskannya dengan sangat rincin, arti mendalam menjadi dewa tidak sesederhana itu. Tapi apa sebenarnya itu? Dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kebingungan. Mendesah. Luo Qingzu menghela nafas pelan dan juga membuka matanya. Melihat nona rumah naga Phoenix, dia berkata, saya bisa merasakan bahwa Fei Yang sudah sangat dekat, tetapi masih ada sesuatu yang hilang. Ya. Nona rumah naga Phoenix mengangguk. Lalu apa sebenarnya yang hilang? Ling Yun Fei bertanya, juga membuka matanya dan menatap mereka berdua. Aku tidak tahu. Keduanya menggelengkan kepala. Ling Yun Fei mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya, sungguh memusingkan. Paman Yuan seharusnya memberitahu kami secara langsung. Nona rumah naga Phoenix berkata, makna mendalam menjadi dewa mengharuskan kita untuk memahaminya sendiri. Paling-paling, orang lain hanya bisa memberi kita arahan. Ling Yun Fei menarik nafas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan bertanya dengan ragu, di mana bos kin? Saya tidak melihatnya ketika saya bangun. Luo Qingzu menggelengkan kepalanya. Ling Yun Fei menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati untuk beberapa saat. Dia berkata tanpa berkata-kata, jadi dia pergi bersembunyi sendiri. Ayo kita lihat. Kedua gadis itu menganggup dan berdiri satu demi satu. Ling Yun Fei melambaikan tangannya, dan ketiganya segera muncul di tepi-tebing. Mereka melihat mata Qin Fei yang sedikit tertutup, ekspresinya tenang, seolah-olah dia tertidur lelap. Ling Yun Fei hendak naik dan menelpon Qin Fei yang Jangan pergi. Nona rumah naga Phoenix tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ling Yun Fei, dan mengirimkan transmisi suara. Dengan kewaspadaannya, dia seharusnya memperhatikan kita saat kita tiba, tapi sekarang dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Ling Yun Fei terkejut, dan berpikir, maksudmu, dia telah memahami arti mendalam menjadi dewa. Saya tidak yakin. Tapi itu mungkin. Jangan ganggu dia, mari kita lihat situasinya dulu. Nona rumah naga Phoenix mengirimkan transmisi suara. Ling Yun Fei mengutup dalam hatinya, untuk memahaminya secara menyeluruh, bajingan ini benar-benar membuat orang iri. Kemudian, ketiganya juga duduk tidak jauh di belakang Qin Fei yang, sambil mengamati situasi Qin Fei yang, mereka diam-diam berkultivasi. Beberapa hari kemudian di pagi hari, perubahan mendadak terjadi. Selain Qin Fei yang, Qin Fei yang lainnya tiba-tiba muncul dari udara. Hem, Ling Yun Fei dan dua lainnya bingung. Qin Fei yang yang tiba-tiba muncul, tidak peduli tinggi badan, wajah, gemuk atau kurus, ekspresinya persis sama dengan Qin Fei yang. Seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Luo Qing Zhu berkata, apakah itu iblis batinnya? Tidak-tidak. Iblis batinnya adalah rambut darah dan pupil darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura jahat. Dan sekarang, Qin Fei yang telah muncul ini, memiliki rambut hitam dan pupil hitam, dan auranya persis sama dengan Qin Fei yang. Jadi itu jelas bukan iblis batin. Ling Yun Fei berpikir. Saat mereka berdua sedang berbicara diam-diam, Qin Fei yang lain muncul di samping Qin Fei yang. Tiga Qin Fei yang. Mereka bertiga tercengang. Sebelum mereka sadar kembali, Qin Fei yang ketiga muncul. Apa yang sedang terjadi? Ling Yun Fei bingung. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Selain Qin Fei yang, Qin Fei yang keempat muncul. Mengikuti dengan cermat. Satu demi satu, Qin Fei yang muncul. Pada akhirnya, total ada 99 Qin Fei yang berdiri di depan mereka bertiga. Termasuk tubuh asli Qin Fei yang, totalnya ada 100. Ling Yun Fei berkata dengan bingung, Sial, apakah orang ini sedang memainkan permainan kloning dengan kita? Permainan kloning. Luo Qing Zhu mengerutkan kening, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, nona rumah naga Phoenix berpikir, itu adalah 3.000 inkarnasi. Itu benar. Itu adalah 3.000 inkarnasi. Luo Qing Zhu gemetar dan juga mengirimkan suaranya. Jadi itu adalah 3.000 inkarnasi. Ling Yun Fei tiba-tiba sadar. Banyak orang tahu bahwa Qin Fei yang telah merebut 3.000 inkarnasi dari Zuge Ming Yang, termasuk mereka. Tetapi karena Qin Fei yang belum pernah menggunakannya, mereka semua melupakannya. Menarik. Ling Yun Fei tertawa sinis, dia tiba-tiba melompat dan menamparkan inkarnasi dengan telapak tangannya. Nak, apakah kamu ingin dipukuli? 99 inkarnasi berbalik serempak, memandang Ling Yun Fei, dan berkata serempak. Lebih-lebih lagi, sudut mulutnya melengkung saat dia mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman mengejek. Sial. Bahkan nada dan ekspresinya sama. Wajah Ling Yun Fei berkedut, dan berkata dengan marah, benar, tuan muda ini sedang mencari pemukulan, datang dan pukul aku. Kamu pergi. Tidak, 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 pergilah. Kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak pergi, kamu pergi. Kelompok inkarnasi mulai berdebat, memperlakukan Ling Yun Fei seperti udara. Wajah Ling Yun Fei menjadi gelap, dan berkata dengan marah, berhentilah berdebat, kalian semua menyerang bersama-sama. Jika kita menyerang bersama, selesailah kamu. Itu benar. Salah satu dari kami bisa menghajarmu seperti anjing. Apakah kamu yakin ingin kami menyerang bersama? 99 inkarnasi memandang Ling Yun Fei dengan serius, dan bertanya serempak. Pembuluh darah Ling Yun Fei menyembul, dia sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya dan meraung, bisakah kalian tidak berbicara bersama? Jangan berdiri bersama, saya menderita tripofobia. Lupakan saja, aku dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku akan pergi. Salah satu inkarnasi menggelengkan kepalanya, maju selangkah, dan mengaitkan jarinya ke Ling Yun Fei, berkata, Bocah Ling, ayo. Segel Nirwana. Ling Yun Fei meraung, dan secara langsung mengembangkan seni dewa. Sampah. Inkarnasi itu dengan jijik melambaikan tangannya ke udara, dan cahaya kemasan meledak, menerkam ke arah Segel Nirwana. Ledakan. Segel Nirwana berputar di udara dan menyerang Ling Yun Fei. Ini formula pengembalian. Ling Yun Fei tercengang. Ya. Inkarnasi itu mengangguk. F. Cek. Ini terlalu tidak masuk akal. Avatar sebenarnya bisa menggunakan formula karakter Huan. Ling Yun Fei mengutup dan dengan cepat menghindari serangan Segel Nirwana. Ini bukan hanya formula pengembalian. Kami mengetahui semua seni dan metode ilahi dari penguasa ini. 99 inkarnasi berbicara lagi pada saat yang bersamaan. Eh. Ling Yun Fei tercengang. Kamu tidak percaya padaku. 99 inkarnasi tersenyum bangga, dan dalam sekejap, semuanya mengaktifkan formula pertempuran dan pembunuhan. Kemudian, mereka mengembangkan berbagai seni dewa. Empat gerakan reruntuhan akhir. Tiga gerakan Eclipse Moon. Formula Fire Phoenix, dan seterusnya. Ling Yun Fei tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Berhentilah pamer, Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. 99 inkarnasi melambaikan tangan mereka, dan semua seni dewa menghilang dalam sekejap. Mereka juga mematikan formula battle and kill. Itu juga terjadi pada saat ini. Inkarnasi lain muncul di samping Qin Fei Yang begitu saja. Kali ini, totalnya ada 100 inkarnasi. 100 inkarnasi, setara dengan 100 Qin Fei Yang, ini terlalu berlebihan. Ini benar-benar tidak tahu malu. 1640. Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya, menatap Ling Yun Fei dan berkata, kami bukan musuh, apa yang kamu takutkan? Aku kasihan pada musuh masa depanmu. Ling Yun Fei memutar matanya, melirik ke 100 inkarnasi, dan melambaikan tangannya, tripopobiaku akan segera muncul, segera suruh mereka nyahlah. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, melambaikan tangannya, dan semua inkarnasi menghilang. Luo Qing Zhu bertanya dengan rasa ingin tahu, 3000 inkarnasi, bukankah seharusnya ada 3000 inkarnasi? Mengapa sekarang hanya ada 100? Seni ilahi ini juga memiliki tingkatan. 100 inkarnasi sudah menjadi batasku. Kata Qin Fei Yang. Luo Qing Zhu menganggup menyadari. Nona Long Feng berkata, dengan kata lain, selama periode waktu ini, Anda belum memahami arti mendalam menjadi dewa. Tidak. Saya tidak bisa tenang. Saya awalnya ingin menggunakan metode memahami seni ilahi untuk mengalihkan perhatian saya, tetapi saya tidak berharap untuk tenggelam di dalamnya. Saya benar-benar lupa memahami arti mendalam menjadi dewa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setelah mereka bertiga mendengar ini, mereka terdiam. Tunggu. Lupa. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang tertegun, lalu menundukkan kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Ketika dia mengatakan bahwa dia benar-benar lupa untuk memahami makna mendalam menjadi dewa, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, dia tidak menangkapnya. Namun, dia merasa bahwa cahaya yang tiba-tiba ini ada hubungannya dengan makna mendalam menjadi dewa. Apa yang salah denganmu? Luo Qingzu memandangnya dengan curiga. Jangan bicara. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menundukkan kepalanya, dan terus mengulangi kalimat itu, tapi cahaya itu tidak pernah muncul lagi. Apa itu? Dia mulai merasa kesal. Haha. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari jauh. Di dalam tawa itu, ada kegembiraan dan kegembiraan yang tiada taraf. Tapi kemudian, tawa itu menjadi agak gila lagi, seolah-olah sudah gila. Apakah ini tawa Li Jian? Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia terlalu lama duduk di tepi sungai dan menjadi bodoh? Ling Yun Fei bingung. Qin Fei Yang juga untuk sementara menekan rasa kesal di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Li Jian, alisnya berkerut erat. Mendengar tawa ini, tidak terdengar seperti orang bodoh. Kedengarannya lebih seperti dia mengamuk. Jangan hanya berdiri di sana dan menonton. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, kami dapat membantunya tepat waktu. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Cepat! Qin Fei Yang memandang Ling Yun Fei dan mendesak. Ling Yun Fei melambaikan tangannya, dan mereka berempat segera muncul di belakang Li Jian. Mereka melihat Li Jian berdiri di tepi sungai, tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Dia tidak mungkin menjadi gila, bukan? Ling Yun Fei berbisik. Li Jian, apa yang kamu lakukan? Jangan menakuti kami. Luo Qing Zhu berkata dengan cemas. Li Jian berhenti tertawa dan menoleh untuk melihat mereka bertiga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia duduk di tepi sungai lagi, berpegangan pada dahan pohon willow dan memancing tanpa suara. Ini, Ling Yun Fei, Luo Qing Zhu, dan Nona Long Feng saling memandang. Qin Fei Yang melihat ke belakang Li Jian dan bergumam di dalam hatinya, mungkinkah kamu telah memahami tingkat kedalaman yang lebih dalam? Li Jian, tidak bisakah kamu melihat bahwa kami semua mengkhawatirkanmu? Katakan sesuatu. Ling Yun Fei berkata dengan marah. Jangan ganggu dia, kata Qin Fei Yang. Apa yang salah? Ling Yun Fei curiga. Qin Fei Yang berkata dengan penuh arti, apakah kita bisa menjadi dewa atau tidak, kita mungkin harus bergantung padanya. Bergantung padanya. Ling Yun Fei tertegun dan berkata dengan heran, apa maksudmu? N. Saya pikir dia telah memahami tingkat kedalaman yang lebih dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Mata Luo Qing Zhu dan Nona Long Feng berbinar. Ling Yun Fei tercengang saat mendengar ini dan berkata, pemahaman orang ini tidak buruk. Mengapa kita tidak memancing bersamanya di sini? Setiap orang punya pendapat dan metodenya masing-masing. Kita tidak harus belajar darinya, tapi kita bisa mencobanya. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu aku akan mencobanya. Ling Yun Fei juga menemukan dahan pohon willow dan duduk tidak jauh dari Li Jian, memancing dengan tenang. Saudari Ruo Shuang, bagaimana dengan kita? Luo Qing Zhu memandang Nona Long Feng. Nona Long Feng berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, karena kita tidak memiliki petunjuk apapun sekarang, sebaiknya kita mencobanya. Oke. Luo Qing Zhu mengangguk. Keduanya juga melakukan hal serupa. Mereka menemukan dahan pohon willow dan duduk di tepi sungai sambil memandangi air sungai yang jernih. Mata mereka tenang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik dan terbang ke langit, terbang menuju ngarai. Sial, ini sudah setengah bulan. Berapa lama kamu akan memukulinya? Sudah kubilang, jangan melangkah terlalu jauh. Sebelum mereka mendekati ngarai, mereka mendengar auman marah Raja Kalajengking dan dua binatang lainnya. Setengah bulan. Sangat cepat. Qin Fei Yang terkejut. Tidak terasa lama sekali. Memang benar waktu tidak ada dalam budidaya. Bos Qin, kamu di sini. Melihat Qin Fei Yang, Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Perak segera berlari dan tersenyum datar. Qin Fei Yang bertanya, ini belum berakhir. Ada begitu banyak lebah pemakan darah. Saya memperkirakan itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Kata Raja Serigala Emas. Qin Fei Yang menganggup dan berjalan ke depan Raja Buaya dan dua binatang lainnya. Bos, saya mohon, minta mereka berhenti. Jika ini terus berlanjut, kita akan benar-benar lumpuh. Keempat binatang itu dengan cepat memohon. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, ya, ya. Keempat binatang itu mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih. Apakah kamu ingat? Qin Fei Yang bertanya lagi. Ya, aku tidak akan melupakannya seumur hidupku. Kata keempat binatang itu. Ini dianggap hukuman ringan. Jika ada waktu berikutnya, aku akan langsung melumpuhkanmu. Qin Fei Yang mendengus dingin. Ya, ya, ya. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kami berjanji. Keempat binatang itu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, kalian masuk bersama Li Jian, tapi tahukah kalian? Li Jian akan memahami arti mendalam menjadi dewa. Apa? Mata Raja Buaya dan dua binatang lainnya bergetar. Sebenarnya itu sangat cepat. Ada pepatah bagus, kamu hanya akan mendapatkan apa yang kamu bayar. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa menjadi dewa dengan bersenang-senang di sini sepanjang hari? Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Pokoknya, jangan menunggu sampai semua orang menjadi dewa dan kalian masih bermain di sini. Saat itu, bukan aku yang ingin menyerah pada kalian, tapi kalian yang menyerah pada dirimu sendiri. Kata Qin Fei Yang. Bos benar, kami pasti akan bekerja keras. Keempat binatang itu menundukkan kepala karena malu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Jangan lupakan pelajaran ini, ayo. Kemana? Keempat binatang itu mencurigakan. Namun. Namun, Qin Fei Yang menutup telinga terhadapnya dan tetap tidak bergerak. Dia merasa seperti kesurupan. Bagaimana situasinya? Kaisar Buaya, empat binatang, Raja Serigala Emas bersaudara, dan lebah pemakan darah di sekitarnya semuanya memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Lupa. Lupa. Gumam Qin Fei Yang. Baru saja, ketika dia berkata, Jangan lupakan pelajaran ini, cahaya di benaknya muncul kembali. Dan kali ini, dia dengan jelas menangkapnya. Cahaya spiritual ini berasal dari kata, Lupa. Lupa. Haha. Jadi begitulah. Tiba-tiba, ekspresi kesadaran muncul di wajah Qin Fei Yang, dan dia tidak bisa menahan tawa. Apa dan apa? Bos Qin tidak gila, kan? Binatang-binatang itu menjadi semakin bingung. Qin Fei Yang meraih Raja Kalajengking dan berkata dengan penuh semangat, Segala sesuatu di dunia ini berasal dari ketiadaan, dari sesuatu menjadi ketiadaan. Tanpa diri, ada diri, lalu tanpa diri, dan akhirnya melupakan diri. Apa yang tidak ada pada diri sendiri? Ini aku, lupakan diri sendiri. Apa-apaan? Raja Kalajengking tercengang. Qin Fei Yang berkata, Sebelum kita lahir, kita tidak ada. Ya. Raja Kalajengking mengangguk. Ini bukan diri. Setelah kita lahir, kita memiliki kehidupan, kesadaran, dan kehidupan. Inilah yang disebut ada aku. Saat kita mati, kita tidak akan kembali ke diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita perlahan-lahan akan dilupakan oleh dunia, dan tidak ada yang akan mengingat kita lagi. Kata Qin Fei Yang, menjadi semakin bersemangat. Itu dia. Ini adalah proses kehidupan. Raja Kalajengking mengangguk. Ia masih memahami logika ini. Sebuah proses kehidupan. Qin Fei Yang bergumam dan tertawa, benar, tanpa diri, lupakan diri, inilah inti sebenarnya dari menjadi dewa. Dia segera berbalik dan menghilang ke pegunungan luas seperti kilat. Tidak ada diri. Lupakan dirimu sendiri. Inti sebenarnya dari menjadi dewa. Skorpion King, empat binatang buas, dan Golden Wolf King bersaudara saling memandang. Cepat menyusul. Mengikuti dengan cermat. Kaisar Buaya meraung, dan binatang buas itu mengejar Qin Fei Yang. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Qin Fei Yang, tapi inti sebenarnya dari menjadi dewa, selama seseorang tidak idiot, dia bisa mengerti. Qin Fei Yang pasti sudah menguasai makna mendalam menjadi dewa. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Suara mendesing. Di tepi sungai, Qin Fei Yang seperti aliran cahaya, mendarat di samping Li Jian, dan berkata, apa yang kamu pahami sebelumnya adalah. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Li Jian memberi isyarat diam padanya dan berkata, Tuan muda, ini hanya bisa dipahami, tidak diucapkan. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Yang, pemahamanmu sangat bagus, sepertinya tidak akan lama lagi aku akan memiliki dewa palsu lain di sisiku. Berapa lama saya memahaminya, dan berapa lama Anda memahaminya. Dalam hal pemahaman, dibandingkan dengan Anda, Tuan muda, saya berada ribuan mil jauhnya. Li Jian menghela nafas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang hanya bisa dipahami, tapi tidak bisa diucapkan? Fei Yang, apakah kamu juga memahami sesuatu? Jangan membuat kami tegang, beritahu kami secepatnya. Ling Yun Fei dan dua lainnya berada di samping, memandang Qin Fei Yang dan Li Jian yang misterius, seolah-olah seratus cakar sedang menggaruk hati mereka. Bos Qin baru saja memahami arti sebenarnya menjadi dewa. Saat ini, Kaisar Kala Jengking dan binatang buas lainnya bergegas mendekat. Apa? Ling Yun Fei dan dua lainnya gemetar. Nona rumah naga Phoenix langsung merasa tidak puas, memahami tapi menyembunyikannya, Fei Yang, kamu tidak seperti ini. Qin Fei Yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Raja Serigala Emas bertanya, Bos Qin, tanpa diri, lupakan diri sendiri, apa artinya? Tidak ada diri, lupakan diri sendiri. Ling Yun Fei dan dua lainnya tercengang. Ya, inilah yang dikatakan Bos Qin ketika dia mendapat pencerahan. Tanpa diri, lupakan diri, itulah arti sebenarnya menjadi dewa. Kaisar Kala Jengking dan enam binatang lainnya mengangguk. Inikah arti sebenarnya menjadi dewa? Tidak ada diri, lupakan dirimu sendiri. Mungkinkah itu alam tanpa diri dan alam melupakan diri? Ling Yun Fei memandang Qin Fei Yang dan Li Jian dengan heran. Qin Fei Yang dan Li Jian saling memandang dan tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu, kalian perlahan-lahan memahaminya, tidak ada gunanya mengatakannya. dengan itu, dia berbalik dan pergi sendirian. yang dikenalkan dan tersenyum. 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 Terima kasih.